Pendekar jembel jilid tiga. Begitu cincin itu dipegang lantas tangan terasa dingin. Seera Kang Hei Tian Tao gelang itu terbuat dari kemala kristal yang hanya terdapat di dasar laut. Di antara benda-benda peninggalan Kiawapak Beng yang iper oleh Kim Si'i dahulu ada sepasang kemala, satu busur dengan tiga batang panah kemala dan baju kemala pusaka. Baju usaka itu oleh Kim Si'i telah diwariskan kepada Kang Hei Tian, sedangkan busur dan panah kemala masih disimpan Kim I'i sendiri. Kawalitas cincin kemala ini terang serupa dengan baju kemala pusaka yang diwariskan kepada Kang Hei Tian itu. Lalu Kim Tiok Liu berkata, ayah telah mengubah ketiga ah kemala itu menjadi tiga bentuk cincin, aku disuruh memberikan sebuah kepada engka sebagai tanda pengenal. Maafkan aru sekarang aku sempat menyerahkan kepadamu. Habis itu barulah ia memberi hormat sebagai adik seperguruan. Kang Hei Tian sangat berterima kasih atas perhatian Sang Guru kepadanya, tapi ia merasa heran pula mengapa Sute yang disuruh mencarinya itu mesti pakai benda tangan pengenal segala, bukankah sudah cukup dengan membawa surat tulisan tangan Sang Guru sendiri. Tapi sesudah dia membaca isi surat gurunya, barulah ia mengerti persoalannya bahwa cincin kemala itu bukan melulu digunakan oleh Kim Tiok Liu sebagai tanda pengenalnya untuk menemui saudara seperguruan. Kiranya surat gurunya itu telah memberi tiga tugas kepada Kang Hei Tian. Pertama Kang Hei Tian diminta mengawasi Sute-nya itu. Kedua, dia diberitahu bahwa iparnya, yaitu Yap Tiong Xiao akan pulang dari lautan sana dan Hei Tian ditanya. Apakah sudah menerima putra Yap Tiong Xiao sebagai murid? Jika belum menemukan pemuda itu maka harus selekasnya dicari. Ketiga, Kang Hei Tian diharuskan datang pada Kepit Mokahae di Sesan, Gunung Barat, Kota Pak Hia untuk menemui seseorang pada hari Cap Gowneh tahun depan, dan cincin kemala itu harus dipakai sebagai tanda pengenal, sebab pada jari orang yang akan ditemuinya itu pun akan memakai sebentuk cincin yang serupa. Di antara tiga tugas itu, hal ketiga itulah yang paling penting, cuma di dalam surat tiada dijelaskan siapakah gerangan yang harus ditemuinya itu. Dalam pada itu Kho Tiong Lian lantas bertanya, Suhu, ada pesan apa? Kata beliau kau punya toa kau selekasnya akan pulang kemari, Sahut Hia Tian tertawa. Rupanya Suhu tidak mengetahui bahwa sudah sekian lamanya Bohoa berada di rumah kita. Wah, jika toa kau sudah pulang, entah betapa girangnya bila mengetahui hasil pergerakan Bohoa yang telah dilakukannya selama beberapa tahun ini, kata Tiong Lian senang. Eh, Kim Sute, kau dan Suhu tinggal di mana, apakah aku punya toa kau sering pergi menyambangi kalian? Bagaimana keadaannya terakhir? Hi, makanlah dahulu araknya sudah dingin, selah ya Tian. Kini Kim Tio Kliu tidak duduk di tempat utama lagi, katanya dengan tertawa, tadi aku mewakili ayah untuk menyampaikan selamat kepada Kang Suneng, sekarang surat beliau sudah kuserahkan, aku hanya dapat hadir sebagai sute saja. Tempat utama itu silakan Tiong Pangcu yang menduduki. Karena tak bisa menolak, terpaksa Tiong Tiong Tong mendudukinya. Katanya dengan tertawa, Kim Laute, sifatmu rada-rada mirip ayahmu tapi juga ada bedanya sedikit. Waktu Mula-mula ayahmu berkecimpung di Kango beliau suka angin-anginan dan ditakuti orang. Sifatmu yang ugal-ugalan tadi memang menyerupai ayahmu, tapi kau tidak angin-anginan, hanya sekejap saja kau telah berubah menjadi sopan santun lagi, sungguh hal ini rada di luar dugaanku. Hehehe, aku adalah sobat lama ayahmu, janganlah kau anggap aku sembarang omongnya. Tentang pengalaman ayah dahulu terlalu sedikit yang ku ketahui, cuma ibu sering mengatakan sifatku memang rada-rada mirip ayah, sahut Tiong 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 Tiong. Menurut penglihatanku, sifatmu ada sebagian mirip ayahmu dan sebagian mirip ibumu, ujar Tiong Tiong Tiong. Kau tidak tahu bahwa di waktu mudanya, ayahmu berpuluh kali lebih nakal daripadamu. Kemudian setelah kenal ibumu barulah sifatnya banyak berubah. Apa yang dikatakan Tiong 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 memang tidak salah. Sejak kecil Kim Tio Kliw banyak dipengaruhi ayah bundanya sehingga sifatnya juga menyerupai kedua orang tuanya. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, kemudian Kim Tio Kliw menyeret Chin Goanko agar duduk di sebelahnya dan sebelah lainnya bertetangga dengan Tong Kaguan. Tempat Goanko ini adalah tempat yang diduduki Bun Seng Tiong tadi. Yang palsu sudah kabur, sekarang sudah seharusnya tempat ini diduduki yang tulen, kau jangan sungkan-sungkan lagi, kata Tio Kliw tertawa. Goanko rada kikuk, katanya dengan tergagap, Kim. Kim siyaohiap, aku tidak kenal asal usulmu sehingga banyak berlaku kasar, harap kau jangan marah. Di sini masih banyak kaum lociampua, aku mana berani lancang melampaui mereka? Sekarang Goanko sudah tahu Kim Tio Kliw memang lebih tua dua angkatan daripadanya sehingga tidak enak untuk menyebutnya saudara lagi. Tapi umur Kim Tio Kliw sebaya dengan dia, ia tidak enak pula memanggilnya lociampua terpaksa ia menyebutnya sebagai siyaohiap, pendekar muda, saja. Dengan tertawa Kim Tio Kliw menjawab, suhengku memang sesuai disebut sebagai tai hiap, pendekar besar, tapi aku baru saja muncul di dunia ramai, mana aku berani dipanggil sebagai pendekar segala? Sudah ku katakan padamu bahwa hubungan kita adalah persahabatan belaka dan tidak perlu bicara tentang tingkatan dan angkatan. Maka kita tetap saling sebut saudara saja. Aku paling jemuh kepada orang yang suka sungkan-sungkan, nah, cinto aku, silakan lekas duduk saja. Benar, orang Kang O lebih mengutamakan pergaulan pribadi masing-masing dan terlalu ruwet bila satu sama lain selalu bicara tentang urusan angkatan segala, ujar Hei Tian dengan tertawa. Sudahlah, tempat ini memangnya ku sediakan bagimu, sekarang kau jangan sungkan-sungkan lagi. Mendengar tuan rumah juga membujuk, tiada jalan lain lagi bagi Goanku untuk tidak mendudukinya. Tapi diam-diam hatinya sedang memikirkan sesuatu, jika tamu-tamu semeja sama asik mengobrol dengan senangnya, adalah dia yang bungkam saja dengan sikap yang bingung-bingung cemas. Di antara hadirin semeja memang kedudukan Goanku terhitung paling muda. Kang Hei Tian mengira dia merasa rikuh sehingga tidak berani ikut bicara. Hanya Kim Tiok Liu saja yang dapat merabat perasaan Goanku, maka diam-diam ia membisiki pemuda itu, kau jangan khawatir, dua hari lagi aku akan mengiringi kau mencari kabar kecil leisan sana, pasti aku takkan membiarkan kau punya nonahang itu menderita. Muka Goanku menjadi merah, dengan menundukkan kepala ia pura-pura minum arak. Kalian main bisik-bisik segala, apa sih yang kalian bicarakan tiba-tiba Tiong-Tiang Tong menegur mereka. Oh, tidak apa-apa, cinta aku sedang memikirkan seorang temannya sahut Tiong Liu, dan aku berjanji akan mengiringi dia pergi mencarinya. Tentunya teman perempuan bukan kata Tiong-Tiang Tong tertawa. Jangan khawatir, selamanya aku pengemis tua ini paling suka menjadi comblang, bila kau ada kesukaran apa boleh katakan padaku, pasti aku akan berdaya untuk memenuhi cita-citamu. Kiranya bisik-bisik Kim Tiok Liu tadi meski tak didengar seluruhnya oleh Tiong-Tiang Tong, tapi sayup-sayup ia mendengar kata-kata Cileisan, nonahang dan sebagainya. Keruan muka Goanko menjadi merah jengah, jawabnya Kikuk, ah, lo Ciam Pua suka bercanda saja. Dasar watak Tiong-Tiang Tong memang paling suka ikut campur urusan orang lain, diam-diam ia membatin, di Cileisan pasti ada keluarga persilatan Si Hong segala, untuk ini aku justru akan pergi menyelidiki ke sana. Maka dia tidak mendesak lebih lanjut persoalan itu. Ia terbahak-bahak dan berkata pula, Kim Lao Tse, agaknya kau tidak tahu bahwa aku sudah terkenal sebagai orang yang paling suka menjadi comblang. Perlu kau ketahui bahwa perjodohan ayah ibumu dahulu juga akulah yang menjadi perantaranya. Padahal Kim Si Ih dan Kok Chi Hoa dahulu telah saling mencintai selama beberapa tahun, hanya banyak mengalami macam-macam rintangan dan mereka baru menikah setelah Kim Si Ih berumur 40 tahun. Tiong-Tiang Tong memang pernah menganjurkan Kim Si Ih lekas mengambil keputusan yang tetap, jadi perjodohan Si Ih dan Chi Hoa itu bukan melalui dia sebagai perantara. Memang Tiong-Tiang Tong biasanya suka membesar-besarkan sesuatu yang dianggap membanggakan dia. Lalu dengan tertawa ia menyambung lagi, ayahmu dan Suhengmu dahulu menikah pada saat yang sama, peristiwa itu telah tersiar sebagai sesuatu yang menggemparkan bulin, sungguh cepat amat lewatnya seng waktu, dalam sekejap saja 20 tahun sudah berlalu. Apakah ayah bundamu baik-baik saja? Mengapa mereka tidak pulang ke Tiong-Gokan? Apakah mereka sudah melupakan semua sobat lamanya? Baru sekarang Kim Tiokliu sempat menjawab berbagai pertanyaan orang, tuturnya, ayahku tinggal di HW SOATU, Pulau Gunung Berapi, yang dahulu didiami oleh Kiawapak Beng Co Suya. Kira-kira pada 15 tahun yang lalu Ki Pepek juga datang tinggal bersama kami. Tak kala itu aku belum genap 5 tahun. Katanya Ki Pepek baru pulang dari negeri Tiantiok, beliau banyak membawa pulang barang-barang curian dan aku diberi macam-macam mainan yang bagus. Ki Pepek memang paling getol dengan kepandaian copetnya, kemanapun perginya tentu dia akan melakukan tangan panjang, kata Herian dengan tertawa. Tapi selama 15 tahun dia tinggal di HW SOATU boleh dikata dia sudah cuci tangan. Entah kira bagaimana dia melewatkan hari-hari sepanjang itu. Di pulau itu tiada keluarga kedua, dengan sendirinya dia tidak sempat menggunakan tangan panjangnya, tutur Tiokliu. Cuma dia pun tidak kesepian, dia sendiri tidak mencopet, tapi akulah yang diajarkan mencopet. Sudah tentu dia mengajar aku di luar tahu ibu. Apakah juga di luar tahu suhu tanya Hyetian tertawa. Tidak, malahan ayah menganjurkan aku banyak-banyak. Minta belajar kepada Ki Pepek, jawab Tiokliu. Kata ayah. Dengan mengajar aku, Ki Pepek dapat mengobati penyakit copetnya yang setiap saat bisa ketagihan. Padahal ibu juga tahu, cuma beliau pura-pura tidak tahu. Semua orang tertawa geli mendengar cerita itu. Kata Tiong Tiang Tong, sungguh hebat. Ilmu silatmu tidak lebih lemah daripada ayahmu di masa mudanya, bahkan kau lebih banyak memiliki sejenis ilmu, yaitu ilmu mencopet. Siapa lagi orang kangow yang berani main gila padamu? Kemudian Kim Tiokliu melanjutkan lagi, beberapa kali. Yap to aku, Tiong Siu, pernah datang ke HW SOATU, kabarnya mereka suami istri berdiam di suatu pulau tak bernama di Lautan Timur. Terkadang ayah juga pesiar ke tempat mereka itu, cuma aku sendiri tidak pernah ikut. Paling akhir ayah baru pulang dari sana setelah lewat tahun baru. Menurut cerita ayah, katanya Yap to aku selekasnya akan pulang kemari. Tentu saja cerita ini sangat mengirangkan Yap Bo Hoa dan Kho Tiong Lian. Dan ayahmu sendiri akan pulang kemari tidak demikian Tiong Tong menambahkan. Ayah bilang beliau juga sangat ingin pulang ke sini, cuma beliau baru dapat mengambil keputusan setelah Cap Goon meh tahun depan, sahut Tio Kliu. Hari pesta Kang Hei Tian ini adalah tepat Tiong Chiu, tanggal 15 bulan 8, jadi tinggal 5 bulan lagi datangnya hari Cap Goon meh tahun depan. Jika Kim Si I baru pulang ke Tiong Goon selewatnya Cap Goon meh, maka kira-kira setengah tahun lagi dapatlah mereka bertemu. Keruan Tiong Tiang Tong dan lain-lain ikut bergirang juga demi mengetahui ada harapan akan bertemu dengan Kim Si I dalam waktu tidak terlalu lama. Sebaliknya hati Kang Hei Tian tergerak, pikirnya, menurut surat suhu tadi aku disuruh pergi menemui seorang dipitmo KHA di Gunung Barat Pak Hia, beliau sendiri juga baru dapat mengambil keputusan akan pulang kemari atau tidak tepat pada hari Cap Goon meh. Entah kedua urusan ini satu sama lain ada hubungannya atau tidak? Sesudah pesta selesai, Kang Hei Tian menyuruh Bo Hoa membawa Tio Kliu ke ruang belakang untuk mengasuh dan berganti pakaian. Dengan tertawa Tio Kliu berkata, perintah Su Heng, terpaksa aku tidak dapat menjadi pengemis lagi. Kau boleh bercanda sesukamu di luar Kang O, Tapsul menghadapi tamu di rumah ada lebih baik resik sedikit, ujar Hei Tian tertawa. Kim Tio Kliu mengiakan, lalu ikut Bo Hoa ke ruang Behez Kang. Li Kong Hei dan Ling Tukan juga lantas ikut menemani susok cilik yang baru dikenalnya itu. Di antara empat murid Kang Hei Tian, umur Bo Hoa Dar Ljubun Hiong lebih tua daripada Kim Tio Kliu, sedangkan Kong Hei dan Tukan lebih muda beberapa tahun daripada Tio Kliu. Maka mereka menjadi ingin bergaul rapat dengan Kim Tio Kliu mengingat usia mereka sebaya. Karena perjamuan yang diadakan Kang Hei Tian itu bergelombang, maka dia masih perlu melayani tamu yang datang belakangan. Setelah membawa Kim Tio Kliu ke belakang, Yap Bo Hoa lantas keluar pula membantu gurunya, sehingga Kong Hei dan Tukan yang diserahi menemani Kim Tio Kliu bisa mengobrol di ruang belakang. Kong Hei dan Tukan lantas mengajukan macam-macam pertanyaan tentang suasana di luar lautan, mereka pun asik mengobrol dengan senang sekali. Kim Tio Kliu tahu Tiong Tiang Tong dan tokoh-tokoh angkatan tua lain tentu masih akan tinggal di tempat Kang Hei Tian ini, Ia pikir sesudah tamu-tamu yang lain sudah pergi baru akan bicara pula dengan para lociampu itu. Tidak lama kemudian kedua mempelai pun masuk kembali ke ruang belakang diiringi oleh Heng Siu Hong. Setelah membuka kerudung pengantinnya, Kang Hiau Hu lantas bercanda dengan kedua sutenya, katanya, Su Syok Cilik, Jeukur kau datang sehingga mereka mau bergembira seperti sekarang ini. Kau tidak tahu, mereka sepanjang hari terus murung saja. Kim Tio Kliu berlagak heran dan bertanya, kenapa begitu? Wah, jika demikian kalian ini salah. Hari bahagia Su Heng dan Su Cimu mengapa kalian merasa murung? Mungkin Su Syok Cilik tidak tahu, justru karena pernikahan Su Heng dan Su Cimu mereka hari ini, maka mereka menjadi iri karena tidak tahu bilakah baru mereka mendapat giliran, setelah Heng Siu Hong dengan tertawa. Ah, Su Syok Cilik, jangan kau percaya kepada ocehan mereka, kata Kong Hidan Tukan berbareng dengan muka merah. Ocehan apa? Kalian berani bilang tidak merindukan jantung hatimu tanya Hiau. Eh, usia kalian masih kecil sudah punya jantung hati segala ujar Tio Kliu tertawa. Kecil apa? Yang satu sudah 19 tahun dan yang lain 18 tahun, tutur Hiau. Jantung hati Li Sute adalah putri Tio Ksiang Hu, maha guru ilmu silat yang terkemuka. Dan jantung hati Lim Sute adalah putri Siang Kuan Tai, penguasa puncak Tian Tejewu Hang yang terkenal itu. Maksud tayah sebenarnya hendak menetapkan perjodohan mereka pada hari ini juga, cuma sayang sampai saat ini orang-orang dari kedua keluarga masih belum nampak datang. Selanjutnya Heng Siu Hang lantas memberi penjelasan, Tio Ksiang Hu dan Siang Kuan Tai berdua lociampu mempunyai hubungan sangat baik dengan Suhau, kartu. Undangan kita sudah dikirim dua bulan yang lalu kepada mereka, seharusnya hari ini mereka ayah dan anak sudah mesti tiba di sini. Suhu sudah siap menanti kedatangan mereka dan akan meminang serta menetapkan perjodohan Li dan Lim Sute berdua sehingga pesta yang sudah meriah akan tambah semarak. Tapi meski sudah ditunggu sampai saat ini, orang-orang kedua keluarga itu masih belum nampak datang, sebab itulah Lim dan Li Sute menjadi murung, karena isi hati mereka dengan Jitu kena dikorek, wajah Konghi dan Tukan tambah merah dan tak bisa bersuara. Hari ini sudah petang, agaknya mereka takkan datang. Cuma kalian juga tidak perlu terburu-buru, orang Kang Hou seringkali banyak urusan, kalau datang terlambat sehari dua hari adalah kejadian biasa. Besok mereka tentu akan muncul, demikian kata Hiao Hou tertawa. Memang di dalam batin Konghi dan Tukan sama heran mengapa Tio Ksiang Hou dan Siang Kuan Tai masih belum tiba, hati berpikir dengan sendirinya lantas kentara pada sikap mereka. Dengan tertawa Heng Siu Hang lantas menggoda lagi, kenapa kalian khawatir? Apa khawatir anak darah yang sudah di tangan itu akan terbang lagi? Meski perjodohan kalian belum ditetapkan, tapi secara dak resmi perjodohan kalian sudah terikat. Tio Jing Hoa mendapatkan Li Sute dan Siang Kuan Wan mendapat Lim Sute, orang tua kedua pihak sudah sama-sama setuju pula. Eh, kalau kalian tetap gak sabaran, biarlah aku keluar sana untuk pasang metal bagi kalian, sebentar bila mereka datang segera aku akan memberi kabar baik padamu. Belum selesai ucapannya, tampak Yap Bo Hoa masuk dan memberitahu, Siang Kuan Lo Chiampu sudah datang. Nah, itu dia, kau dengar tidak Lim Sute. Hayo, kenapa tidak lekas keluar menyambut kedatangan bakal mertua seru Heng Siu Hang dengan tertawa. Tapi ketika dilihatnya wajah Yap Bo Hoa tiada tanda-tanda merasa girang, mendadak Heng Siu Hang menyadari sesuatu, tanyanya cepat, Hi, apakah cuma Siang Kuan Chiampu sendiri yang datang? Ya, kenapa ayah dan anak keluarga Tio tidak datang? Dan bagaimana dengan Siang Kuan Wan, mestinya dia akan ikut datang bersama ayahnya setelah Yauhu? Tidak, sahut Bo Hoa. Siang Kuan Wan juga tidak datang, hanya ayahnya saja yang datang sendiri. Siang Kuan Cian Pwe, dia, dia. Dia kenapa tanya Tukan tak sabar? S-S-S-S-T, tiba-tiba Bo Hoa mendesis. Suhu sudah datang bersama Siang Kuan Chiampual, kau tak perlu keluar lagi. Sebentar tentu kau akan jelas persoalannya. Bahwa sanyat won rumah mengiringi seorang tamu masuk ke ruang belakang adalah sesuatu yang jarang terjadi. Sekalipun Siang Kuan Tai sudah akan berbesanan dengan Kang Hei Tian, yaitu putrinya akan menjadi istri murid Hei Tian, tapi di luar sana masih banyak pula kawan-kawan Bu Lin, padahal Siang Kuan Tai baru saja tiba, ia tidak beramah-tamah dulu dengan teman-teman Bu Lin yang lain dan terus dibawa masuk ke dalam oleh Kang Hei Tian, betapapun hal ini rada luar biasa. Diam-diam Lim Tukan juga merasakan gelagat yang tidak enak. Dalam pada itu terlihat Siang Kuan Tai sudah masuk bersama Kang Hei Tian. Wajah Siang Kuan Tai kelihatan pucat kuning seperti orang habis sakit berat dan belum lagi sembuh betul. Keruan Tukan terperanjat, lekas siang melangkah maju memberi hormat. Lalu Kang Hei Tian memperkenalkan mereka, ini adalah Sute Kukim Tio Kliu. Tentunya kalian belum saling kenal. Nah, sekarang Yer berada di sini adalah orang sendiri, rasanya. Bolehlah Singkon Chiampua menerangkan. Cuma apakah engkau perlu mengasuh saja dahulu? Baru sekarang Tukan mengetahui bahwa Siang Kuan Tai ada urusan penting yang harus diberitahukan kepada gurunya, karena tidak enak bicara di depan para tamu, maka gurunya telah membawanya masuk ke ruang belakang. Dengan tersenyum getir kemudian Siang Kuan Tai berkata, Aku tidak apa-apa, lukaku tidak berat. Hanya perjalanan jauh berhari-hari telah melelahkan aku. Siapakah yang melukai engkau, Paman Siang Kuan tanya Tukan kuatir. Tentang ini akan ku ceritakan nanti, sekarang aku ingin bercerita tentang diri Tio Ktoako, kata Siang Kuan Tai. Ya, ada urusan apakah sehingga Tio Klo Chiampua tak dapat datang kemari tanya Kang Hei Tian. Sungguh malang, Tio Ktoako, dia-dia telah mengalami kecelakaan, tutur Sing Kuan Tai sambil menghela nafas. Ucapannya ini bukan saja membuat kaget Ling Tukan dan lain-lain bahkan Kang Hei Tian juga terkejut. Cepat ia bertanya, Tio Klo Chiampua mengalami kecelakaan apa? Ia diserang orang secara gelap dan terluka parah, tutur Siang Kuan Tai. Mendengar Tio Ksiang Hu cuma terluka parah dan masih hidup, barulah Kang Hei Tian merasa lega. Tapi tidak urung ia pun, terperanjat dan kualir. Maklumlah Tio Ksiang Hu adalah maha guru ilmu silat yang diakui oleh dunia persilatan cuma di bawah Kang Hei Tian saja, jadi boleh dianggap jago nomor dua di dunia ini. Sekalipun diserang secara gelap, namun penyergap itu mampu melukainya benar-benar suatu hal yang tidak mudah. Siapakah penyerang itu dan dengan kera bagaimana dia melukai Tio Klo Chiampua tanya Hei Tian pula. Menurut perkiraannya penyergap itu pasti gembong iblis dari dunia persilatan. Siapa tahu keterangan Siang Kuan Tai selanjurnya sama sekali di luar dugaannya. Sesudah Tio Kto Ako menduduki kota Sejiang, tutur Siang Kuan Tai lebih lanjut. Dari berbagai penjuru telah datang tidak sedikit para ksatria yang menggabungkan diri dengan beliau. Suatu hari datang seorang laki-laki yang mengaku dari Keng Chiu, namanya S.W.E. Beng Hiong, usianya kira-kira baru tahun 1940-an tahun. Kang Tai Hiap, nama orang ini pernah kau dengar atau Tfda? Kang Herian mengerut kening, jawabnya, belum pernah. Apakah dia yang melukai Tio Klo Chiampua? Siang Kuan Tai memanggut, katanya, sesudah orang itu datang, dia berbicara tentang ilmu silat dengan Tio Kto Ako dan satu sama lain tampak sangat cocok. Dia tidak ikut masuk dalam pasukan pergerakan Tio Kto Ako, tapi hanya berhubungan dengan beliau secara sahabat karib, kira-kira setiap bulan sekali dia suka berkunjung kepada Tio Kto Ako. Diam-diam Kang Hei Tian berpikir, Tio Ksiang Hu juga terlalu gegabah, mana boleh membiarkan seorang yang baru dikenal dan belum diketahui asal usulnya masuk keluar di dalam pasukannya? Sementara itu Siang Kuan Tai menyambung, kira-kira, hampir dua tahun Tio Kto Ako bergaul dengan orang itu dan selamanya tidak menaruh curiga apa-apa kepadanya. Orang itu puh F.C. Apura menyukai orang kosen yang menjauhkan diri dari pergaulan, yang dia bicarakan dengan Tio Kto Ako selalu mengenai macam-macam persoalan ilmu silat yang sukar dipecahkan, selama itu tidak pernah ia menyinggung soal-soal lain. Tio Kto Ako juga sangat menghargai dia dan menganggap pengetahuan ilmu silatnya dapat dimasukkan di dalam lima tokoh terkemuka pada paman ini. Justru karena pergaulan. Mereka selama dua tahun ini tanpa terjadi sesuatu apapun, maka Tio Kto Ako dengan mudah dapat diserang olehnya tanpa menduga sebelumnya. Kira bagaimana dia membokong Tio Klo Chiam Pu tanya Kang Hei Tian. Pada hari kejadian itu, kami ayah dan anak kebetulan bernada di sejiang, yaitu tepat pada hari kami menerima kartu unjanganmu, tutur siang keantai pula. Tio Kto Ako dan S.W.E. Beng Hiong itu sedang berbicara tentang ilmu silat lagi. S.W.E. Beng Hiong berkata, sedap orang sama mengatakan ilmu silat Kang Tai Hiap nomor satu di dunia ini, apakah Tio Kto Ako pernah bertanding dengan dia? Kemudian Tio Kto Ako menjawab, belum pernah bertanding secara resmi, cuma pernah saling gebrak satu kali. Waktu itu aku sedang mengadu lukang dengan Tai P. Sian Su dari Siao Lim Si, kejadian itu di puncak Binsan, tapi S. Kang Tai Hiap telah memisahkan kami dan tenaga kami berdua Pama memukul di atas badannya, tapi dia sanggup bertahan. Dari sini dapatlah dinilai bahwa ilmu silatnya sedikitnya masih satu tingkat lebih tinggi daripada aku. Maka S.W.E. Beng Hiong menghela nafas gegetun dan berkata, A.I., di dunia ini ternyata ada orang kosan sedemikian hebatnya, sungguh sayang aku tidak punya rezeki untuk berkenalan dengan dia. Dengan tertawa T. O.K. To Ako berkata, Kang Tai Hiap suka mengasingkan diri dan menyepi, biarpun kau bertemu dengan dia juga sekali-sekali dia takkan menguji ilmu silat dengan kau. Tiba-tiba S.W.E. Beng Hiong berkata, kita sudah terlalu banyak bicara tentang ilmu silat, tapi selamanya kita tak pernah mencobanya, bagaimana kalau sekarang kita menjajalnya? Aku tidak punya rezeki buat bertemu dengan jago nomor satu di dunia ini, sedikitnya cita-citaku setengahnya sudah terkabul bila dapat belajar kenal kepandayan jago nomor dua. Pada umumnya tokoh persilatan sekali-sekali tidak mudah mau bertanding dengan orang, biarpun mencoba-coba saja juga jarang terjadi. Diam-diam Kang Hei Tian heran, jika T. O.K. Siang Hau tidak menganggap orang S.W.E. itu sebagai sahabat karib, pasti sekali-sekali tidak mau mencoba ilmu silat dengan dia. Rupanya orang itu telah bersabar selama dua tahun untuk memikat kepercayaan T. O.K. Siang Hau padanya, usahanya itu boleh dikata usaha jangka panjang secara rapi. Terdengar Siang Kau Antai melanjutkan lagi, sedikitpun T. O.K. T. O.K. tidak menaruh curiga apa-apa padanya, hari itu kebetulan T. O.K. T. O.K. sedang senang hati maka tanpa pikir ia lantas menerima ajakan S.W.E. Beng Hiong itu. Kedua orang lantas bergebrak di tengah pekarangan. Gerak serangan orang itu sangat aneh, aku sendiri tidak tahu dia dari aliran atau golongan mana. Kira-kira ada tahun 1930-an jurus mereka bertanding, ketika akhirnya T. O.K. T. O.K. berhasil mengunci serangan Tai Ji Hauat. Gerak memotong orang S. S.W.E. itu dengan Im Yang Siang Chiong Chiong, kedua telapak tangan bersilang secara berlawanan, lalu katanya dengan tertawa, sebutan jago nomor dua di dunia ini aku tidak berani menerimanya, cuma aku lebih tua beberapa tahun darimu dan kekuatanmu sedikit lebih tinggi saja. Dengan rendah hati S.W.E. Beng Hiong menjawab, benar, aku terima mengaku kalah. Sambil bergelak tertawa T. O.K. T. O.K. pelahan-lahan lantas menarik kembali tenaga pukulannya, katanya, gerak seranganmu sesungguhnya sangat bagus, cuma sayang tidak banyak kembangannya, kalau tidak, tentu aku sukar mematahkan seranganmu tadi. Di luar dugaan, pada saat itulah mendadak S.W.E. Beng Hiong berseru, apakah benar begitu? Tapi jurus seranganku ini masih ada perubahannya. Dan sekonyong-konyong terdengarlah biang yang keras, tahu-tahu T. O.K. T. O.K. telah dihantam terjungkal. Sungguh aneh, kekuatan T. O.K. Pepek jauh lebih tinggi dari dia, kenapa malah kena dihantam terjungkal tanya Kong Hi Heran. Pertandingan di antara jago-jago yang kekuatannya seimbang, ketika menarik kembali tenaga serangan harus dilakukan dengan pelahan agar supaya tidak melukai diri sendiri, tutur Hetian. Bisa jadi lantaran T. O. K. O. K. O. K. O. sudah mendengar orang S.W.E. itu menyatakan mengaku kalah, maka sama sekali ia tidak siap-siaga lagi. Sebaliknya keparat itu lantas mengerahkan segenap tenaganya ketika T. O. K. O. K. O. menarik kembali tenaganya, jadi dua arus tenaga sekaligus menghantam ke arah T. O. K. O. K. O. K. O. Tentu saja beliau tak tahan dan terluka parah. Memang begitulah yang terjadi, kata Siang Keantai. Tak kala itu T. O. K. O. K. O. K. O. K. O. K. O. menggerung keras dan membentak, Bagus kau. Cepat ia berdiri kembali terus melancarkan. 1. Pukulan dari jauh. Kini sikap S. W. E. Beng Hiong berubah 180 derajat dengan tertawa dingin ia berkata, Sudah tentu aku bagus, sebaliknya kau yang bakal tidak bagus. Jika kau ingin mampus lebih cepat boleh silakan kau bertempur lagi dengan aku. Ai, rupanya Tio Klo Chiampo terburu-buru ingin menuntut balas, padahal saat mana tidak boleh lagi dia mengerahkan tenaga dalam, sebab akibatnya pasti akan menambah parah lukanya, ujar Hei Tian dengan gegetun. Dugaan Kang Tai Hiap memang tidak salah, setelah menyerang kembali, tubuhnya sempoyongan dan akhirnya roboh lagi. Tapi S.W. Beng Hiong itu pun terhuyung-huyung mundur dan hampir jatuh terkena pukulan Tio Kto Ako tadi. Cepat aku memburu maju dengan maksud hendak menawan dia. Tapi, Ai, sungguh memalukan. Kepandaian siang keantai masih jauh di bawah Tio Ksiang Hu, tak usah ditanya lebih lanjut juga Kang Hei Tian dapat mengetahui bagaimana hasil pertarungannya dengan S.W. Beng Hiong. Maka ia coba menghiburnya, kalah atau menang adalah kejadian biasa di medan pertempuran. Biarpun jago terkemuka dunia persilatan juga tiada seorangpun yang takkan terkalahkan selama hidupnya, maka siang keantai juga tidak perlu menyesal. Aku merasa malu karena keparat S.W. itu sudah terkena satu pukulan Tio Kto Ako, tapi aku toh masih tak sanggup melawannya, kata siang keantai. Ya, mungkin kalau dia tidak terkena dulu pukulan Tio Kto Ako itu pasti akulah yang terluka parah kalau jiwaku tidak melayang. Kau telah bergebrak dengan dia, apakah kau dapat merabah dari aliran manakah ilmu silat orang S.W. itu tanya Kang Hei Tian. Waktu kedua tangan beradu, aku merasa telapak tangannya sangat panas seperti besi terbakar, rasanya lebih liai daripada Louisin Chiang yang diandalkan O.Yang Pek Ho itu. Entah orang dari aliran apakah dia itu demikian jawab siang keantai. Orang yang memiliki tenaga pukulan panas berbisa dan lebih liai daripada Louisin Chiangnya O.Yang Pek Ho, rasanya cuma ilmu silat dari golongan iblis angkatan tua Jik Sintiu, ujar Hei Tian. Bisa jadi keparat si S.W. itu adalah ahli waris Jik Sinti Jiu. Jik Sinti Jiu adalah gembong iblis yang sangat ditakuti pada zaman Kim Si Ih, usianya jauh lebih tua dari Si Ih. Pada 30 tahun yang lalu, ia hendak mencari sejenis rumput obat di puncak Cumulangma, puncak tertinggi di pegunungan Himalaya. Lantaran tidak tahan hawa dingin membeku, akhirnya ia mati terhanyut di sungai es atap dunia itu. Sudahlah, sementara ini kita tak perlu mengurus siapakah dia, yang penting adalah keselamatan Tio Klo Chiang Pua, bagaimana keadaannya kata Kang Hei Tian kemudian. Keadaan Tio Kto Ako sangat parah, untung lukangnya sangat kuat sehingga tak membahayakan jiwanya, sahut siang keantai. Tapi terpaksa ia harus berbaring saja di tempat tidurnya dan tak dapat berjalan. Mengapa tanpa sebab keparat si S.W.E. itu melukai Tio Kto Ako? Apakah asal-usulnya telah dapat diketahui selakong Hei? Semula kita tidak tahu, tapi beberapa hari kemudian menjadi jelas, tutur siang keantai. Ternyata keparat itu memang sengaja hendak mencelakai Tio Kto Ako, di dalam persoalan ini terkandung suatu intrik keji dan tidak cuma urusan dendam pribadi saja. Kemudian terjadi urusan apalagi tanya Hei Tian. Tiga hari kemudian pasukan kerajaan lantas melakukan serangan secara habis-habisan, tutur siang keantai. Karena Tio Kto Ako dalam keadaan sakit, semangat pasukan kita menjadi banyak terpengaruh, akibatnya sejiang kembali kena direbut oleh musuh. Anak buah Tio Kto Ako tidak sedikit yang menjadi korban dan kini seluruhnya mengundurkan diri ke Tai Liang San, mungkin dalam waktu singkat sukar untuk dipulihkan kembali kekuatannya. Siang Kuan Chiang Pua, kata Hei Tian. Selama dalam perjalanan jauh ini, tampaknya engkau juga merasa kurang sehat, bukan? Penglihatan Kang Tai Hiap tidak salah, sahut siang Kuan Tai dengan tersenyum getir. Pukulan keparat si SWE itu benar-benar lihai sehingga meninggalkan penyakit di atas tubuhku. Lantaran buru-buru hendak menyampaikan berita kesini, aku pernah menggunakan lewekang untuk mendesak keluar rasa panas berbisap pukulan itu, tapi sisa bisa masih belum bersih dan menggumpal di bagian dengkul sehingga rasanya seperti retak. Cuma lukaku ini tidak penting, paling-paling sebelah kakiku saja menjadi cacat. Sebaliknya luka dalam Tio Kto Ako yang perlu lekas diobati, kalau tidak, besar kemungkinan segenap ilmu silatnya itu akan punah. Kang Tai Hiap, engkau mempunyai hubungan baik dengan Siao Lim Si, Tio Kto Ako juga pernah berkenalan dengan ketua Siao Lim Si di atas Binsan, apakah Hengka Sudi memohonkan dua biji Siao Hoan Tan yang mujizat kepada Taipi Sian Su. Siao Hoan Tan adalah obat mujarab untuk menyembuhkan luka dalam, dengan obat itu ditambah lagi lewekang Tio Ksiang Ho sendiri yang tinggi tentu lukanya akan cepat disembuhkan. Soal ini tidak sulit, hanya saja mesti makan tempo, ujar Kang Hei Tian. Sebaliknya lukamu meski tidak parah, tapi obat yang tepat justru sukar diketemukan sekarang. Aku masih sedia pik lintan yang dapat membersihkan sisa racun dalam tubuhmu itu, tapi masih diperlukan obat baik untuk memulihkan otot tulang dengkulmu barulah penyakitnya dapat disembuhkan benar-benar. Sekarang silakan engkau tinggal dulu di sini, aku tentu akan berdaya upaya mencarikan obat bagaimu. Rasanya tidak boleh membuang waktu terlalu lama lagi, sahut siang keantai sambil mengerut kening. Aku tidak penting, yang kukuhatirkan adalah keadaan tiokto aku. Habis bagaimana? Untuk pulang pergi ke Siaulim si sedikitnya juga diperlukan waktu 10 hari sampai setengah bulan, ujar Hei Tian. Jangan khawatir, Su Heng, tiba-tiba tiokliu menanggapi dengan tertawa. Kedua macam obat yang diperlukan siang kean ciampu itu sekarang juga ada padaku. Hah, kau punya seru siang keantai kegirangan dengan nada ragu-ragu pula. Soalnya dia melihat usia Kim Tiokliu masih sangat muda sehingga tidak percaya penuh kepada apa yang diucapkannya. Kim Tiokliu lantas mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya, katanya, tiga biji siang ho antan ini adalah pemberian kipepek. Siang keantai terkejut, tanyanya heran, apakah kipepek yang kau maksudkan itu adalah si copet kihiau hang yang termasuhur pada 30 tahun yang lampau? Benar, memang dia, selakang Hei Tian. Guruku dan Kilo Ciampu tinggal bersama di HWSOATU yang pernah didika Mikiau Pak Beng dahulu. Sute baru saja pulang kemari atas perintah guruku. Baru sekarang siang keantai tahu bahwa Kim Tiokliu adalah putra Kim Si'ih, sudah tentu ia lantas memberi penilaian lain. Siau hu antan ini dicuri dari siau limsi oleh kipepek pada 30 tahun yang lalu, entah masih dapat digunakan tidak kata pula Tiokliu dengan tertawa. Siau hu antan itu tak bisa rusak, biar lewat seratus tahun juga masih bisa digunakan, ujar siang keantai. Meski keadaan Tiokto aku cukup parah, tapi dua biji siau hu antan juga sudah cukup. Sisa satu biji lagi bolehkah simpan saja. Menyusul Kim Tiokliu mengeluarkan lagi sebuah botol porselen kecil, katanya, ini baru saja ku sambar dari saku bun. Tuceng, isinya adalah sioktoanku. Menurut cerita ayahku, katanya sioktoanku buatan keluarga bun ini sangat mustajap untuk sambung menyambung tulang dan jauh lebih bagus daripada obat sejenis yang lain. Banyak terima kasih atas pemberian obatmu ini, Kim Siou Hiap, kata siang keantai kemudian. Entah kira bagaimana aku harus membalas budi kebaikanmu ini. Terima kasih apa, obat-obat ini hasil curian dari orang lapi, sahut Kim Tiokliu dengan tertawa. Baiklah, Kim Siou Hiap suka berterus terang, maka aku pun tidak sungkan-sungkan lagi untuk menerimanya. Kapan-kapan jika engkau mampir ke Taiyi Angsan, biarlah aku dan tioktoanku akan sekadar memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah, kata siang keantai. Aku pasti akan pergi mengunjungi tioklociampual, cuma waktunya mungkin harus setengah tahun lagi, sahut Kim Tiokliu. Tiok Siang Hu dan siang keantai adalah tokoh yang tegas memberdakan budi dan denam, lebih-lebih tioksiang hu, sebagai seorang maha guru ilmu silap dia tidak gampang menerima kebaikan orang lain. Sebab itulah kelak Kim Tiokliu akan banyak memperoleh balas jasa dari dia. Setelah menyatakan terima kasihnya kepada Kim Tiokliu, kemudian siang keantai berkata pula kepada Kang Hei Tian, Kang Tai Hiap, masih ada dua persoalan yang akan kurundingkan dengan engkau. Kang Hei Tian sudah dapat menduga beberapa bagian persoalan apa yang dimaksudkan siang keantai itu, maka dengan tertawa ia berkata, Hiji dan Kanji, kalian boleh duduk lebih dekat ke sini untuk ikut mendengarkan. Maka bicara lah siang keantai, kali ini mestinya aku akan membawa serta anak Wan ke sini, tapi Tiok To Aku telah mengalami cidra yang diluar dugaan, Jing Hua harus merawat ayahnya, terpaksa aku pun berangkat kemari sendirian. Ah, usia mereka toh masih terlalu muda, tidaklah menjadi soal bila pertunangan mereka ditangguhkan sedikit waktu lagi, ujar Kang Hei Tian. Sebenarnya Tiok To Aku juga sangat memikirkan Kong Hei, dia mempunyai maksud agar aku membawa Kong Hei dan Tukan ke sana, kelak mereka boleh menikah saja di sana, entah bagaimana pendapat Kang Tai Hiap? Usulmu sungguh sangat baik, memangnya aku ada maksud menggembeleng mereka di tengah pasukan Tiok Lo Chiam Pua, sahut Hyetian. Keruan dalam hati Kong Hei dan Tukan Girang tak terkatakan, memangnya mereka sudah terlalu merindukan kekasih masing-masing, yang seorang merindukan Tiok Jing Hua dan yang lain merindukan siang keanuan. Menantu adalah seperti putra sendiri, tidaklah menjadi sungial jika mereka ikut kepada sang mertua, kata Kok Tiong Lian dengan tertawa. Cuma kedua murid ini sudah sekian lamanya. Berkumpul dengan kami, sungguh rasanya sangat berat jika mendadak mesti berpisah. Haha, Kang Hu Jin, malahan kami masih ingin pinjam lagi seorang muridmu, seru siang keantai. Ya, soal kedua apakah yang akan kau rundingkan dengan aku tanya Hyetian. Soal ini adalah urusan dinas, kata siang keantai dengan air muka prihatin. Su Jiang dan Xiao Kim Juwan masih saling bantu-membantu meski kedua tempat terputus oleh rindu tangan pasukan musuh. Setelah Tiok To Ako terluka dan siang jatuh kembali di tangan musuh, selain Tiok To Ako terpaksa masuk gunung lagi untuk mempertahankan diri, juga situasi Xiao I Kim Juwan ikut genting pula. Saat ini yang paling kita butuhkan titik adalah seorang ahli yang berbakat memimpin pasukan sebagai ganti Tiok To Ako. Leng Tiat Jiao dari Xiao Kim Juwan pernah mengiring utusan dan minta kita. Dapat mengusahakan suatu seorangan kilat untuk memperbaiki situasi yang tidak menguntungkan kita ini, mereka malahan mengemukakan calon pimpinan yang tepat. Untuk ini, Kang Tai Hiap, tentukah sudah tahu siapakah yang mereka usulkan itu. Oh, jadi kalian telah penujui Bo Ho Ako, ujar Hei Tian tertawa. Seperti diketahui, tiga tahun yang lalu Yak Bo Ho Ako pernah menjadi pimpinan pemberontak yang bekerja sama rapat dengan Leng Tiat Jiao, dalam cerita Gegar Dunia Persilatan. Jika sebarang dia yang menggantikan Tiok Siang Hu memang benar-benar suatu pilihan yang tepat. Maka tanpa ragu-ragu Siang Ku Antai lantas membenarkan. Kapan kau akan kembali ke sana? Tanya Hei Tian. Kukira besok juga aku mesti berangkat, sahut Siang Ku Antai. Kau datang dari jauh, seharusnya kau tinggal beberapa hari lagi. Tapi di sana Tiok Lo Chiampu tentu sedang menantikan kepulanganmu, maka aku pun tak menahan kau lagi, kata Kang Hei Tian. Nah, Bo Ho Ako, Siu Hong, kalian suami istri malam ini juga boleh bebenah seperlunya agar besok pagi lantas ikut berangkat bersama Siang Ku Antai Lo Chiampu. Kedua sutemu yang masih muda itu selanjutnya adalah kewajibanmu untuk mengawasinya. Bo Ho A dan Siu Hong sama mengiakan, lalu mengundurkan diri lebih dulu. Karena pernikahan putriku ini, sehingga banyak kedatangan tamu, mungkin aku mesti sibuk beberapa hari lagi dan besok tak dapat berangkat bersama kalian, kata Kang Hei Tian lebih lanjut. Kau mengijankan kepergian ketiga orang muridmu, hal ini saja sudah membuatku merasa sangat berterima kasih, sahut Siang Ku Antai. Tiok Lo Chiampu terluka, seharusnya aku ikut pergi menjenguk beliau, kata Hei Tian pula. Kukira sebelum akhir tahun ini aku akan dapat datang ke Tai Liang San-Sana. Menurut rencana Kang Hei Tian, ia akan melewatkan pergantian tahun di rumah Tiok Siang Hu, dari sana kemudian ia akan menuju ke kotanya untuk memenuhi perintah gurunya, yaitu untuk menemui tokoh yang dirahasiakan itu pada hari Goan Siao, Chat Go Me. Setelah mengadakan perjanjian dengan Siang Ku Antai, lalu Hei Tian menyuruh Tukan membawa calon mertuanya itu masuk kamar untuk mengasuh. Kong Hei juga lantas mengundurkan diri. Hanya tertinggal Kim Tiok Liu saja yang masih diajak bicara. Sute, bagaimana pula dengan langkahmu selanjutnya? Tanya Hei Tian kemudian. Aku bermaksud menjelajahi Kang Oung sekalian menjenguk beberapa teman ayah, sahut Tiok Liu. Baik. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang sudah jarang ada tandingannya lagi sehingga tidak perlu aku memikirkan kau. Cuma hendaklah diingat betul jangan sekali-kali pamer atas kepandayanmu itu. Sekarang Kim Tiok Liu benar-benar rada hormat dan segan kepada Suhengnya itu, jawabnya, Siaw Te akan ingat baik-baik petua Suheng. Dan kapan kau akan berangkat? Aku pikir akan berangkat bersama Chin Goanko. Mungkin besok. Mengapa mesti tergesa-gesa? Di sini masih banyak kawan-kawan bulin, tiada jeleknya kau belajar kenal dengan mereka. Memangnya aku pun bermaksud menahan Chin Goanko untuk tinggal sehari dua hari lagi agar dia bisa bergaul lebih banyak dengan sesama angkatan muda. Tiok Liu tidak berani menceritakan urusan pribadi Goanko kepada Seng Suheng. Ia pikir Hang Teje Ujiao tentu tak sampai hati membuat susah putrinya sendiri, biar terlambat sehari dua hari rasanya Goanko masih dapat mencari nona itu. Maka ia lantas menerima baik usul Kang Heitian itu dan hendak pergi memberitahukan kepada Goanko. Nanti dulu, aku masih ingin bertanya sesuatu padamu, kata Heitian. Suhu menyuruh aku pergi menemui seseorang dipikmu KHA di Kota Raja pada hari Cap Gomeh yang akan datang, apakah kau mengetahui urusan ini? Ayah tidak pernah menceritakan soal ini kepadaku, pada hari Goan Siau tahun depan, bilakah sempat boleh juga kita bertemu lagi di Kota Raja, kata Heitian pula. Ia pikir orang yang disuruh menemui di Kota Raja menurut perinlah gurunya itu tentu tiada halangannya diketahui Seng Sute, maka ia menjanjikan pertemuan lagi dengan Sutenya di sana. Dasar Watakim Tio Kliu memang suka bergerak dan senang keramaian, ia tidak tahu orang macam apakah yang akan ditemui oleh Seng Suheng atas perintah ayahnya, lantaran ingin tahu, maka dengan senang hati ia menyanggupi akan datang ke kotanya pada waktunya. Malam itu Kim Tio Kliu tidur sekamar dengan Goan Kho dan memberitahukan maksud Kang Heitian yang minta mereka tinggal lagi sehari dua hari itu. Memangnya kedatangan Chin Goan Kho yang mewakili gurunya itu ialah agar Goan Kho menggunakan kesempatan baik ini untuk berkenalan dengan kawan-kawan bulin, apalagi tuan rumah menahannya dengan sesungguh hati, maka terpaksa ia menerima juga. Biarpun dalam hati sebenarnya sangat merindukan Hang Biao Siang. Siok Toan Kho hasil copetan Tio Kliu dari Saku Bun Cuceng itu ternyata sangat manjur, besok pagainya dengkul siang keantai sudah merasa kuat, sisa racun juga telah dipunahkan hingga bersih. Segera ia berangkat bersama Yap Bo Hoa suami istri serta Kong He dan Tukan. Etiang Chu, Tiong Tiang Tong dan tokoh-tokoh lain berturut-turut juga mohon diri kepada Kang Heitian. Pada hari ketiga Kim Tio Kliu dan Chin Goan Kho baru berangkat. Dengan cepat malamnya mereka telah sampai di lareng Cilesan. Harapkah suka mengintai sejenak rumah keluarga Hang itu, asalkan tahu keadaan Nona Hang tidak kurang apa-apa, maka cukuplah sudah, kata Goan Kho. Tidak, tidak bisa, sahut Kim Tio Kliu tertawa. Dengan maksud baik si Nona mengharapkan kau, mana boleh kau malah tidak mau pergi menemui dia lagi. Muka Goan Kho menjadi merah, katanya, macam apa jadinya jika aku mendatangi dia secara begini. Kan tidak enak rasanya. Hahaha Tio Kliu bergelak tertawa. Sungguh aneh, kau bocah ini tidak berani pergi sendiri, tapi suruh aku mewakilkan kau, lalu terhitung macam apa jadinya nanti. Perbuatan seorang laki-laki sejati harus berani belak-belakan tanpa tereng aling-aling, kalau mau pergi hendaklah pergi secara terang-terangan, kenapa mesti takut? Habis kera bagaimana aku harus bicara dengan Hang T.J.U.I.A.U.U.Jar Goan Kho. Adalah berkat kau sehingga sekali ini Hang T.J.U.J새u tidak mengalami nasib seperti Bun Cucing. Jika dia mempunyai perasaan, tentu dia akan menganggapkah sebagai Tuan. Penolongnya dan harus mengucapkan terima kasih padamu, masakah kau malah takut menemui dia? Baiklah, mungkin kau merasa tidak punya alasan untuk pergi ke rumahnya bukan? Mari, kau ikut aku saja, nanti aku yang bicara. Ini, ini. Goanko masih ragu-ragu. Kalau atak Kim, Tio Kliu tidak kenal rikuh segala, adalah Goanko sendiri yang merasa kikuk. Maka sebelum dia bicara lebih lanjut, Kim Tio Kliu sudah lantas menyeretnya sampai di depan pintu rumah Hang Teje Uchiao, dengan suara kerasia lantas berteriak, Hai, kawanku telah minum arakmu yang sangat enak itu, aku menjadi ketagihan dan ingin minta bagian satu cawan padamu. Cing Goanko sudah kalian jamu, sekarang kami datang lagi tentu takkan kau tolak bukan? Yang digunakan Tio Kliu adalah ilmu Toan Imjibit, mengirimkan gelombang suara, sehingga bila di dalam rumah ada orang pasti akan mendengar semua. Akan tetapi aneh, ternyata tiada sesuatu jawaban dari dalam. Kim Tio Kliu tertawa, serunya lagi, kalian mau meladeni atau tidak? Sekali aku sudah datang sudah pasti akan minum. Jika kau tidak membuka pintu masakah aku sendiri tak bisa masuk? Baru saja Goanko hendak mencegah, tahu-tahu badannya terasa enteng, dia telah diseret oleh Kim Tio Kliu dan melayang lewat pagar tembok. Sebenarnya Kim Tio Kliu sudah siap siaga bila diserang, lapi di luar dugaan, di dalam rumah ternyata tiada bayangan seorang pun. Waktu Tio Kliu pasang kuping, juga tiada sesuatu suara yang terdengar. Ketika diperiksa, terlihat di pekarangan situ ada bekas telapak kaki yang banyak. Tio Kliu mengerut kening, katanya, melihat keadaannya, mungkin mereka sudah pergi semua. Cuma, sekali sudah datang marilah coba kita melihatnya ke dalam. Segera mereka menyusur Kian kemari, kamar-kamar yang pernah ditempati tuan rumah dan tamu-tamunya telah diperiksa, tapi tiada nampak seorang pun. Di dalam sebuah kamar, Tio Kliu menemukan sebuah botol arak dan coba diciumnya, lalu katanya dengan tertawa, ini arak Kui Hoa Chiu sungguh-sungguh. Arak itu lantas diminumnya hingga puas, ia mencari sebuah buli-buli lagi, setelah penuh diisi arak dan dibawa sebagai bekal. Katanya dengan tertawa, menurut peraturan ajaran Kipepek, bila mana sudah masuk rumah orang, seorang pencuri tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Sampai di pekarangan belakang, tiba-tiba Goanko menemukan sesuatu, ia bersuara heran dan berkata, Hi, apa artinya beberapa batang bambu yang ditancapkan di sini ini? Ternyata di dalam pekarangan itu tertancap sembilan batang bambu, bambu yang di tengah telah dibacok satu kali sehingga terbelah menjadi dua. Padahal lantai pekarangan itu terbuat dari adukan batu dan pasir, maka dapat diduga orang yang mampu menancapkan batang-batang bambu itu pasti jago Lwekeng yang lihai. Kiranya Tiong Pangcu sudah datang kemari, kata Tio Kliu tertawa. Orang Kepang melakukan tancapan bambu adalah sama artinya seperti orang Kanghou menancapkan belati di atas meja, yaitu sebagai tanda peringatan bagi orang lain. Hanya Pangcu mereka saja yang berhak menancapkan sembilan batang bambu. Meski Kim Tio Kliu baru saja pulang ke Tiong Goan, tapi lantaran Ki Hiau Hang sudah sering menceritakan macam-macam peraturan Kanghou padanya, maka pengetahuannya menjadi jauh lebih luas daripada Goanko yang masih hijau. Maka Goanko menjadi terkesiap, katanya, oh, ini sartlah artinya seperti menancapkan belati untuk memberi peringatan Sabtu jika demikian tentu Tiong Pangcu sudah tahu siapakah Hang Teje Ujiao itu. Tapi batang bambu yang di tengah itu telah dibelayai orang, entah apa artinya lagi? Itu tandanya ada orang menantang padanya, kata Tio Kliu. Bukankah Bun Cu Cheng sudah terluka? Masakah Hang Teje Ujiao punya keberanian menantang Tiong Pangcu? Bisa jadi masih ada orang lain lagi dan tidak mesti honle Teje Ujiao atau Bun Cu Cheng. Diam-diam Tio Kliu juga tidak mengerti apakah Hang Teje Ujiao lari lantaran takut kepada Tiong Tiong Tong atau Meman tidak berani pulang lagi ke sini. Kalau dilihat dari berbagai bekal kaki di pekarangan tadi agaknya yang pernah datang ke rumah Hang Teje Ujiao ini tidak terbatas pada satu orang saja. Jika mereka sudah pergi, marilah kita keluar saja, ajak Jigoanko. Kenapa mesti buru-buru ujar Tio Kliu tertawa? Marilah kita coba memeriksa kamar nonamu yang manis itu. Muka Goanko menjadi merah, katanya, ah, Kim Henf suka bercanda saja. Tiba-tiba air muka Kim Tio Kliu berubah kering, katanya, ini bukan bercanda, boleh jadi di sana akan diketemukan sesut atu yang dia tinggalkan untukmu. Terpaksa Goanko menurut dan mengiringnya ke sana. Kamar Hang Biao Siang terletak di bagian belakang berdekatan dengan taman. Setiba di situ, Tio Kliu lantas membuka pintunya. Terlihat kelambu tempat tidur terurai, suasana kamar jerada guram, meja rias berdebu. Dengan tertawa Tio Kliu berkata, Ching Heng, nonamu itu tampaknya sudah pergi dari sini beberapa hari lamanya dan tidak meninggalkan sesuatu apapun bagimu, apakah kau merasa kecewa? Tapi baik juga jika dia sudah pergi, terang dia tidak ikut serta bersama ayahnya, maka kau tidak perlu khawatir lagi. Apa yang dikatakan Kim Tio Kliu itu adalah berdasarkan keadaan kamar yang tidak teratur dan tidak dibersihkan itu, ia menaksir Hang Biao Siang tentu sudah meninggalkan rumahnya beberapa hari yang lalu, andaikan Hang Teji Uqiao pernah pulang juga pasti tidak menemukan putrinya itu. Jika begitu buat apalagi kita masuk kemari kata Goanko, karena pada saat itu pula Kim Tio Kliu menariknya masuk ke dalam kamar. Cobakah singkap kelambu itu dan memeriksanya, tiba-tiba Tio Kliu membirsikinya. Muka Goanko menjadi merah, katanya, ini mana boleh. Namun Kim Tio Kliu sudah lantas mendorongnya maju, katanya, ku katakan singkap kelambunya, kenapa mesti takut? Kiranya sayup-sayup Kim Tio Kliu mendengar di balik kelambu tempat tidur itu seperti ada suara pernapasan yang sangat lemah. Ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi Hang Biao Siang terluka dan tertenung di atas tempat tidurnya dan tak bisa bicara. Kemungkinan lain adalah di situ bersembunyi seorang jagoan yang memiliki luekang lumayan sehingga dapat mengekang pernapasannya, makanya Chin Goanko tidak dapat mendengar suara napas yang pelahan itu, tapi Kim Tio Kliu dapat mendengarnya. Lantaran tidak tahu orang di balik kelambu itu Hang Biao Siang atau bukan, Kim Tio Kliu sendiri tidak enak menyingkap kelambunya, maka Goanko yang disuruh. Goanko juga tidak paham maksud Kim Tio Kliu, ia hanya penurut saja. Tapi baru saja tangannya memegang kain kelambu, sekonyong-konyong dari tempat tidur itu meloncat. Keluar seorang dengan menerobos kelambu terus mencakar ke mukaf Coanko sambil membentak. Kiranya kau inilah bocah siuci itu, kau telah menculik Nona Hang kemana? Sebagai murid Butong Pei Pilihan, biarpun menghadapi kerangan mendadak Goanko tidak bingung, ia pun balas membentak, siapa kau? Berbareng tangannya lantas menangkis sehingga serangan orang itu dapat dihindarkan. Ketika kedua tangan beradu, tangan orang itu terasa sedingin es sehingga Goanko menggigil sendiri. Dalam pada itu dengan cepat sekali Kim Tio Kliu juga sudah bertindak, suatu pukulan yang enteng dilontarkan, tampaknya tidak bertenaga, tapi sebenarnya membawa bermacam-macam perubahan yang indah. Usia penyergap itu kira-kira baru tahun 1930-an, mukanya pucat seperti mayat, kaku tak berperasaan. Dengan nada dingin ia berkata, kau pengemis cilik ini juga berani mengacau, mirasakan kelihayanku. Tampaknya orang itu seperti berpenyakitan, tapi tenaga dalamnya ternyata tidak lemah dan sanggup menghadapi serangan Kim Tio Kliu tadi. Akan tetapi tangan Kim Tio Kliu lantas berputar ke bawah, tenaga pukulannya dikerahkan pula, blok, pukulan susulan yang hebat ini tepat mengenai sasarannya, kontan orang itu menumpahkan darah segar. Ia tidak berani menyambut serangan Kim Tio Kliu lagi, cepat ia melompat keluar melalui jendela. Aneh juga, pada saat orang itu muntah darah, tanpa merasa Kim Tio Kliu sendiri juga tergetar mundur dua tindak dan menyaksikan orang itu kabur dengan begitu saja. Goanko terkejut dan bertanya, kenapakah kau Kim Heng? Hahaha, setelah kau kenal kelihayanku, biarlah kau boleh kabur juga. Jika mau, tentunya aku cukup mampu menguber dan membekuk kasuru Kim Tio Kliu sambil tertawa dengan tenaga yang penuh sebagai pamer kekuatan kepada musuh yang melarikan diri itu. Mendengar suaranya, barulah Goanko merasa lega karena tahu Kim Tio Kliu tidak mengalami cidra apa-apa. Habis berseru tadi baru kemudian Kim Tio Kliu berpaling dan berkata kepada Goanko, aku tidak apa-apa, sebaliknya aku yang menghawatirkan dirimu. Bagaimana, apakah kau masih menggigil kedinginan? Ya, aneh, badan orang itu seperti bukan terbuat dari darah dan daging, aku benar-benar menggigil kedinginan. Tapi saat ini sudah baik kembali. Segera Tio Kliu memegang tangan Goanko dan menyalurkan hawa hangat ke badan pemuda itu. Katanya dengan tertawa, Hian Im Chi yang dilatih orang itu sudah mencapai enam tujuh bagian sempurna. Hian Im Chi adalah ilmu dari siapai yang berasal dari Siulo Setkeng, hanya tidak selihai Im Setkeng itu sendiri dan lebih mudah dilatih. Jika dia berhasil meyakinkan Im Setkeng mungkin aku akan gentar padanya, tapi kalau cuma Hian Im Chi saja, apa yang dia bisa perbuat atas diriku? Karena dapat bantuan tenaga dalam Kim Tio Kliu, hanya sebentar saja badan Goanko sudah terasa hangat kembali, rasa dingin tadi telah punah seluruhnya. Kau mampu menyambut serangannya tanpa terluka kepandayanmu ini pun sudah lumayan, puji Tio Kliu tertawa. Aku pernah mendengar cerita Suhoku, katanya 30-40 tahun yang lalu, gembong siapai yang bernama Beng Sin. Tong pernah merajai dunia persilatan dengan ilmu yang disebut Siulo Im Setkeng. Keparat tadi Mahir Hian Im Chi, jangan-jangan dia adalah cucu murid Beng Sintong. Tidak pasti. Menurut cerita ayahku, selain kakek luarku sendiri, beliau masih punya seorang Sute Shi yang yang juga pernah meyakinkan Siulo Im Setkeng sampai tingkat ke-8. Siulo Im Setkeng itu berasal dari negeri Tiantiok, bisa jadi di sana masih ada kaum ahli ilmu tersebut dan telah mengajarkan murid bangsa Han kita. Baru sekarang Goanko ingat bahwa ibu Tio Kliu, yaitu Kok Chi Hoa adalah putri Beng Sintong. Pikirnya, pantas dia paham asal usul Hian Im Chi. Kemudian Kim Tio Kliu berkata pula, ya, andaikan orang itu bukan aliran dari kakek luarku, gurunya tentu juga seorang jagoan dari Siapai. Selain Hian Im Chi orang tadi pun Mahir Tian Mo Kei Te Hoat yang paling aneh dari Siapai. Ilmu Tian Mo Kei Te Hoat akan bertambah lebih kuat bila mana menumpahkan darah. Dari tanda ini barulah Goanko paham mengapa sesudah orang tadi tumpah darah dipukul Tio Kliu, lalu Kim Tio Kliu berbalik tergetar mundur. Tiba-tiba Tio Kliu pasang kuping dan mendengarkan dengan cermat, sejenak kemudian ia berkata, di atas gunung ada orang sedang bertempur, mari kita coba pergi melihatnya. Mereka lantas masuk ke tengah hutan sana dan mencari menurut arah datangnya suara. Tidak lama kemudian terdengarlah suara bentakan ramai orang yang tengah berkelahi. Dengan tertawa Kim Tio Kliu berkata, kiranya Tiong Pangcu yang sedang berkelahi dengan orang di sini. Kepandaian lawannya ini jauh lebih tinggi daripada orang yang menyergap kita tadi. Yang membelah tongkat bambu Tiong Pangcu itu pasti dia pula. Sesudah dekat, terlihat orang yang bertempur sengit melawan Tiong Tiong Tong adalah seorang laki-laki setengah umur, tenaga pukulan kedua orang sama-sama sangat keras, debu pasir dalam lingkaran beberapa meter sekeliling mereka sama beterbangan. Angin pukulan orang itu masih ada tanda-tanda lain yang aneh, yaitu seperti angin panas yang dipanaskan dari Anglo sehingga rasanya seperti terbakar. Lue Kang Go Anko paling lemah, dia sampai berkeringat menghadapi angin yang membawa suhu panas itu, lekas ia melangkah mundur. Diam-diam Tiong Liu berpikir, tampaknya Louisin Chiang orang ini tidaklah lemah, namun dia tetap bukan tandingan Tiong Pangcu sehingga aku tidak perlu membantu. Pertarungan di antara tokoh-tokoh kelas tinggi panca inderanya selalu waspada. Maka kedatangan Kim Tiong Liu dan Go Anko sejak tadi sudah diketahui oleh Tiong Tiong Tong dan laki-laki setengah umur itu. Tiong Tiong Tong seperti anggap tidak tahu saja dan masih bertempur dengan sengit. Sebaliknya laki-laki itu menjadi khawatir, pikirnya, jembel cilik itu tidak gentar pada angin pukulanku, terang luwekangnya juga sangat tinggi. Kabarnya buntu Chiang kecundang oleh seorang pengemis cilik di rumah Chiang Hei Tian, jangan-jangan jembel cilik inilah orangnya. Lantaran khawatir Kim Tiong Liu turun tangan membantu Tiong Tiong Tong, maka laki-laki itu lantas mendahului melancarkan serangan kilat secara mati-matian. Di tengah pertarungan sengit itu tiba-tiba dari jauh terdengar suara orang bersuit panjang, suaranya berat dan lemah pada akhirnya. Bagi seorang ahli segera dapat mendengar suara itu iurang kuat, tentu orang yang bersuit itu baru saja terluka dalam hingga napasnya tidak cukup. Diam-diam Tiong Liu merasa geli di dalam hati, siapa suruh kau menggunakan Tian Mo Kei Te Hoat, kau tidak mampu mencelakai aku, baliknya kau yang terluka sendiri. Kiranya Kim Tiong Liu dapat mendengar suara suitan itu berasal dari orang yang menyergap mereka di rumah Hang Te Je U Chiao itu, mungkin sekali dia dan laki-laki lawan Tiong 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 ini adalah sekomplotan, maka sekarang sedang memanggil kawannya agar lekas melarikan diri. Laki-laki yang sedang melawan Tiong 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 itu tampaknya sangat terkejut demi mendengar suara suitan, pikirnya, entah bolosam dilukai oleh jembel cilik ini atau bukan? Ai, tahu begini seharusnya aku tidak meninggalkan di adi rumah Long Te Je U Chiao. Tadinya aku kira dapat mengalahkan pengemis tua ini, siapa duga ternyata begini keras, sampai melepaskan diri U Ja bagiku terasa sukar. Segera ia menyerang mati-matian dengan maksud mendelik mundur lawannya. Hanya sebentar saja ia sendiri sudah mandi keringat, sebaliknya Tiong 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 masih tetap tenang-tenang saja dan melayani dia dengan senaknya. Penaga laki-laki ini tidak melebih Tiong Pang Chu, kira menyerangnya ini hanya akan mempercepat kekalahannya, demikian pikir Kim Tiong I I U. Belum selesai ia berpikir, mendadak terdengar bentakan Tiong 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 Tong yang menggeledek, kedua lengannya terangkat ke atas, laki-laki lawannya itu terpental mundur enam tujuh tindak dengan sempoyongan. Pikir Kim Tiong I I U pula, asal Tiong Pang Chu menambai lagi sekali pukul tentu orang itu akan menggeletak terluka parah eh, aneh, kesempatan sebagus ini mengapa tidak digunakan Tiong Pang Chu? Kiranya Tiong 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 tidak memburu musuh meski sudah menang, sebaliknya ia malah menyudahi pertarungan itu. Rupanya hal itu pun diluar dugaan laki-laki itu, dengan terbelalak ia memandang Tiong Tiong Tiong. Aoyang Kian, kata Tiong Tiong Tong dengan nada dingin, kau punya Louisin Chi yang sudah hampir menyamai mendiang ayahmu, tapi untuk bisa mengalahkan aku si pengemis tua ini mungkin masih jauh daripada mampu. Kiranya laki-laki itu adalah putra Aoyang Pek Ho, namanya Aoyang Kian. Tiga tahun yang lalu Aoyang Pek Ho dikalahkan Tiong 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 dan ilmu silatnya dipunahkan. Maka berkatalah Aoyang Kian, ya, tadinya aku MC Mang mengira dapat mengalahkan kau, sekarang aku baru tahu bahwa aku masih bukan tandinganmu. Tapi aku baru setengah umur, sebaliknya kau sudah tua rentah, pada suatu hari aku pasti akan mengalahkan kau. Tatkala mana sekalipun aku tidak membunuh kau juga tentu akan kupunahkan ilmu silatmu seperti caramu sendiri. Maka untuk kepentinganmu, bila mana kau takdir kelak aku akan menuntut balas lagi padamu, sebaiknya sekarang kau membunuh aku saja. Hahaha Tiang Tong tertawa. Untuk bisa mengalahkan aku, sedikitnya kau harus berlatih sepuluh tahun lagi. Tatkala mana bisa jadi pengemis tua sudah pulang ke dunia nirwana. Tapi apapun juga semangat jantanmu harus dipuji dan lebih gagah daripada ayahmu dahulu. Aku sudah memunahkan ilmu silat ayahmu, aku tidak ingin memunahkan ilmu silatmu pula. Aku ingin kau tahu bahwa tindakan pengemis tua yang terkenal tidak kenal ampun adalah tergantung kepada lawannya dan tidak selalu mesti dibabat habis-habisan. Maka baiklah, boleh kau pergi saja. Kau melepaskan aku begini saja, apakah kelah kau takkan menyesal tanya Aoyang Kian. Hahaha apa yang ku lakukan selamanya tak pernah menyesal seru Tiang Tiang Tong dengan bergelak tawa. Diam-diam Aoyang Kian bergirang, tapi ia tidak memperlihatkan sesuatu tanda. Katanya hambar, semoga sepuluh tahun lagi kau masih hidup di dunia ini, kalau tidak, tentu akulah yang akan kecewa. Habis berkata ia lantas memutar tubuh dan tinggal pergi. Kiranya Aoyang Kian sudah kenal watak Tiang Tiang Tong, jika dikalahkan pengemis tua itu, daripada minta ampun ada lebih baik berlagak berani mati. Maka dia sengaja menonjolkan soal menuntut balas kak, betul juga Tiang Tiang Tong lantas melepaskan dia malah. Sesudah kau Aoyang Kian pergi, Kim Tiok Iiu dan Chin, Ioanko lantas maju menemui Tiang Tiang Tong. Kalian ini tentunya sudah pergi ke rumah keluarga Hang itu bukan tanya Tiang Tiang Tong. Betul aku malah sudah melihat sembilan batang bambu yang kau tancapkan di sana, sahut Tiok Iiu. Hektometer, tentunya kalian pergi ke sana hendak mencari anak perawan orang bukan? Dan kau sudah menemukannya belum dengus Tiang Tong. Wajah Goan Kau menjadi merah. Dengan tertawa Tiok Iiu lantas menjawab, Tidak, tidak ketemu, tapi di kamar Nona Leong sana kami memergoki seorang laki-laki yang mahir Hian Lin Chi, entah siapa dia. Dia adalah murid Tiang Gak, namanya Kiong Pengiak terhitung jagoan kelas 2 dari golongan Siap Hei, tutur Tiang Tong. Yang Gak itu adalah putera Yang Jikau, yaitu Yang Jikau pernah juga meyakinkan Siulo Imset Kang hingga mencapai tingkatan kedelapan. Aku pun tidak tahu mengapa Kiong Pengiak itu bisa ikui Aoyang Kian ke rumah Hang Teje Uchiao. Tapi Aoyang Kian itu masih boleh juga, dia menantang aku bertempur di luar dan tidak mau dibantu oleh Kiong Pengiak. Kalau tidak, dengan gabungan mereka berdua rasanya sukar bagiku untuk menang walaupun aku pun tidak sampai dikalahkan oleh mereka. Oh, kiranya begitu, kata Tiok Liu tertawa. Jika demikian orang Si Kiong itu seharusnya malah ada hubungan keluarga dengan aku. Tadi aku cuma memberi sedikit hajaran padanya tanpa memberikan pukulan mematikan, tindakanku ini Dapni dikatakan tepat. Segera ia pun menuturkan apa yang dialaminya. Haha, pengemis cilik dan pengemis tua seperti kita ternyata mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama suka IKM campur urusan orang lain, apakah tindakanmu benar atau salah aku tidak ambil pusing. Tapi Goanko yang telah salah bertindak, untuk ini aku ingin mengurusi. Apakah kau tahu perbuatanmu yang salah, Goanko? Sifat Goanko adalah halus luar keras di dalam, ia tahu apa yang hendak ditegurkan Tiong Tiang Tong, tapi dia merasa pece nasaran, dengan berlagak pilon ia coba menjawab, tecu tidak tahu di mana letaknya kesalahan, mohon lo Chiampu memberi penjelasan. Dengan muka kering Tiong Tiang Tong berkata, Hong T.J.U. Ciau adalah sampah dunia persilatan yang pernah menjadi bayangkara. Kerajaan aku sudah menyelidiki seluk-beluknya dengan jelas. Di dunia ini tidak kurang anak gadis dari keluarga baik, kenapa kau mesti penujui putri Hong T.J.U. Ciau itu? Dengan wajah merah Goanko membantah, tecu tiada mempunyai hubungan istimewa dengan mona Hong itu, bersahabat saja belum. Tecu cuma kasihan kepada keadaannya yang serba susah, maka ketika lewat di sini, tecu coba mampir menjenguknya. Tapi Tiong Tiang Tong hanya setengah percaya, katanya, kau benar-benar tiada hubungan pribadi yang karib dengan dia. Pengemis tua, mencampuri urusan orang rasanya kali ini kau yang salah langkah, timbrung Tiok Liu tiba-tiba. Apa? Aku tidak mencelah kau, sebaliknya kau malah mengomeli aku sahut Tiong Tiang Tong dengan melotot. Baiklah, coba kau katakan di mana letak kesalahanku. Kau bilang telah menyelidiki seluk beluk Hong T.J.U. Ciau, tapi apakah kau juga telah menyelidiki seluk beluk putrinya itu? Tanya Tiong Liu. Pertanyaanmu ini sama sekali tidak beralasan. Jawab Tiang Tong. Mengapa tidak beralasan? Habis seluk beluk apanya seorang anak perempuan begitu yang perlu diselidiki? Jawabanmu inilah yang tidak beralasan, ujar Tiok Liu. Apakah seluk beluk seorang anak perempuan lalu tidak dapat diselidiki? Sedikitnya dia juga sudah perawan berumur 18 tahun kalau tidak ada 20 tahun, sehingga tidaklah pasti bahwa dalam segala hal dia tentu berbuat salah seperti ayahnya. Apakah kau sudah tahu jelas nona itu orang baik atau orang jahat? Mengapa kau tidak mencari tahu sedikitpun lantas menuduh Goanko yang bersalah? Mulutmu yang tajam tampaknya lebih liai daripada ayahmu, kata Tiang Tong. Baiklah, anggap aku kalah umong padamu, memang aku ada teledor sedikit. Tapi kau sendiri juga baru saja pulang ke Tiong Goan, Masakah kau sendiri begitu cepat lantas mengetahui seluk beluk nona itu? Walaupun belum jelas seluruhnya, sedikitnya sudah tahu beberapa bagian, kata Tiok Liu tertawa pertama Aku mengetahui hati nuraninya cukup baik dan sangat berbeda daripada ayahnya. Goanko telah dicekoki jancit lejui oleh ayahnya Sesudah mengetahui nona itu sangat sedih dan diam-diam bermaksud mencuri obat pemunah ayahnya untuk menolong Goanko. Kedua, dia dan Goanko pernah bersama-sama mengalahkan dua jago kerajaan yang merupakan bekas kawan sejawat Hang Teje Uqiao. Kedatangan kedua jago pengawal itu pun maksudnya hendak mengundang Hang Teje Uqiao agar kembali pada tugas yang lama. Lantaran itulah aku dan Goanko kuatir nona Hang itu akan menderita siksaan ayahnya maka sengaja datang kemari mencari kabarnya akulah yang menyeret Goanko ke rumah Hang Teje Uqiao jadi kalau mau menegur, lebih baik kau tegur aku saja. Tiong Tiang Tong menjadi kikuk mendengar penjelasan Kim Tiok Liu itu katanya dengan tertawa ewa jika demikian jadi akulah yang salah wasel. Memang kau yang salah. Ayah adalah ayah, anak adalah anak mana boleh antara ayah dan anak dicampur baurkan persoalannya Ujar Tiok Liu Watak Tiong Tiang Tong memang suka belak-belakan setelah merasa dirinya bersalah dengan terus terang ia berani mengaku salah. Katanya dengan tertawa memang tepat ucapanmu ayah adalah ayah dan anak adalah anak. Dahulu kakek luarmu adalah gembong nomor satu di kalangan siap hei sebaliknya ibumu adalah seorang pendekar wanita yang dikagumi orang. Memang aku yang sudah pikun sehingga contoh ini sampai ku lupakan. Malahan perjodohan ayah ibumu adalah aku yang menjadi perantaranya. Haha. Habis itu, lalu ia berpaling dan menghibur Goanko. Baiklah, anggap teguranku tadi salah. Selanjutnya aku tidak urus lagi biar bagaimana hubunganmu dengan nona hang itu. Habis berkata, kembali ia terbahak-bahak lagi. Kemudian ia bertanya pula Goanko, kau akan terus pulang ke Butongsan atau masih akan meneruskan mencari nonamu itu? Dengan wajah merah Goanko menjawab, aku dan nona hang sama sekali tiada hubungan apa-apa, harap lociampu jangan salah paham. Sekarang setelah diketahui dia pergi sendiri, maka aku pun dapatlah merasa lega. Kau bilang tiada punya hubungan apa-apa tapi mengapa kau mesti merasa lega segala atas kepergiannya? Ujar Tiang Tong dengan tertawa. Tapi, kau jangan khawatir, aku pasti takkan memberitahukan gurumu. Tampaknya kau akan terus pulang gunung bukan? Benar, sahut Goanko. Tecu hendak pulang dulu untuk melaporkan pengalaman perjalananku ini kepada Suhau, habis itu barulah berkelana lagi di Kangou. Baiklah, aku justru akan pergi ke tempat gurumu sana. Bolehlah kau berangkat bersama aku. Dan kau bagaimana pengemis cilik? Pengemis cilik tidak betah terikat oleh pengemis tua, maka biarkan aku berbeda arah saja dengan kalian, jawab Tiokliu tertawa. Hahaha memang benar, seru Tiang Tong terbahak. Kau baru saja pulang, memang seharusnya menjelajah Kangou sendirian untuk menyebarkan namamu. Menyebarkan nama bukanlah tujuanku, ujar Tiokliu. Cuma aku merasa lebih bebas bila sendirian. Sifatmu ini benar-benar serupa ayahmu, kata Tiang Tong tertawa. Tidak, tidak. Ayah sekali-kali tidak mengharapkan aku mirip dia, tapi begitu menghendaki aku menurut gelombang mengikuti aliran, entah aku melakukannya atau tidak. Cuma aku memang ingin sekali bergaul dengan macam-macam golongan dari dunia Kangou, sampai di sini mendadak ia menggoda Goanko, katanya kau pura-pura suci, tapi di dalam batinmu selalu memikirkan anak gadis orang. Rasanya, kau perlu bantuanku. Dalam perjalananku nanti akan ku bantu memperhatikan nonamu yang selalu terkenang itu. Muka Goanko kembali merah jengah lagi dan kedua pengemis tua dan muda sama bergelap tertawa. Sesungguhnya sudah lama pengemis tua tidak pernah mendapatkan teman yang mencocoki seleraku seperti kau, kata Tiang Tong kemudian kepada Tio Kliu. Sebenarnya aku merasa berat untuk berpisah dengan kau. Tapi apa boleh buat, mau tidak mau kita harus berpisah. Nanti dulu, pengemis cilik masih ada sesuatu ingin bertanya kepada pengemis tua, kata Tio Kliu. Soal apa? Asal kau tanya tentu pengemis tua akan menerangkan segala apa yang ku ketahui. Kabarnya di atas cileisan ini dahulu pernah ada suatu agama yang disebut Tianmokau, entah di mana tempatnya. Hal ini sudah hampir 30 tahun yang lalu, ketua agama itu adalah seorang wanita cantik, kemudian diperistri oleh wakilnya Sile. Mereka pun seperti ayah ibumu, sudah lama mengasingkan diri di lautan lepas. Kau menanyakan Tianmokau, apakah karena pernah mendengar cerita dari ayahmu? Ayah tidak pernah membicarakan, tapi Kipetpek yang mengatakan padaku. Sekarang aku berada di pegunungan Cilesan, seketika ingat dan segera ku tanyakan padamu. Oh, benarlah kalau begitu, kata Tiang Tong. Benar, tentang apa tanya Tio Kliu heran? Bicara tentang Tianmokau sebenarnya masih ada sangkut paut sedikit dengan keluargamu, tutur Tiang Tong tertawa. Di waktu kecil, Toa Suhengmu pernah diculik oleh Tianmokau cuanita itu, kemudian Ki Hiau Hang Yang menolongnya keluar. Tapi waktu Kipetpekmu menolong Toa Suhengmu, dia pun pernah menelan pil pahit dari Tianmokau cu. Kukira Kipetpekmu masih belum melupakan peristiwa itu. Kipetpek pernah bercerita tentang peristiwa ini, cuma beliau tidak mengatakan pernah menelan pil pahit dari kau cu itu. Letak markas besar Tianmokau itu adalah di puncak Kutara Cileisan. Nah, itulah, di atas puncak yang tertampak dari kini, puncak yang dikelilingi awan itu. Cuma bangunan-bangunan di sana sudah lama terbakar menjadi puing. Sesudah bubar, selama tahun 2020-an tahun ini orang Tianmokau sudah tak ketahuan kemana perginya. Aku pun tidak pernah lagi naik ke sana. Aku menjadi ingin naik ke sana untuk melihatnya, kata Tio Kliu. Hanya tumpukan puing belaka, apanya yang dilihat ujar Tianmokau. Orang tua suka terkenang kepada hal-hal lama, maka aku ingin menjenguk sekadarnya ke sana agar kelak kalau pulang aku dapat mengobrol dengan Kipetpek. Kau benar-benar pemuda yang berperasaan, pantas Ki Hiau Hang begitu sayang kepadamu sehingga kepandayan yang paling dia banggakan juga diajarkan padamu. Cuma aku tidak punya minat ikut memanjat gunung hanya untuk menonton tumpukan puing, maka maafkan aku tak dapat mengiringi kau. Begitulah mereka lantas berpisah, hanya Kim Tio Kliu sendirian yang naik ke puncak utara Chileisan itu. Mendadak terengat olehnya ucapan Tiong Tiang Tong tadi yang mengatakan Tianmokau ada hubungan dengan keluarganya, tapi yang diuraikan hanya tentang Ki Hiau Hang dan Kang Hei Tian saja, tampaknya masih ada sesuatu yang sungkan diceritakan lagi, lintah apa sebabnya. Kemudian Tio Kliu teringat pula kepada Ki Hiau Hang ang tidak pernah membicarakan tentang Tianmokau kepada biahnya. Padahal Ki Hiau Hang dan Kim Si'i boleh dikata, obat paling karib dan segala apa selalu dibicarakan tanpa terengbung aling, mengapa melulu dalam hal Tianmokau saja papan Ki itu merasa pantang membicarakannya? Demikianlah, lantaran heran terhadap sikap Ki Hiau Hang itu sehingga Tio Kliu semakin tertarik oleh persoalan Tianmokau ini. Kim Tio Kliu tidak tahu bahwa cikal bakal Tianmokau, yaitu Lai Seng Lem adalah bekas kekasih ayah Kim Si'i. Kemudian Lai Hoksing yang kawin dengan Tianmokau itu adalah keponakan Lai Seng Lem. Kim Si'i adalah seorang yang paling mengutamakan perasaan, berhubung dengan persoalannya dengan Lai Seng Lem, pernah ia menunda-nunda perkawinannya dengan Kok Chi Hoa selama hampir 20 tahun. Oleh sebab Ki Hiau Hang tidak ingin menyinggung perasaan Kim Si'i, maka di depan suami istri Kim Si'i tak pernah ia menyebut nama Tianmokau. Karena tidak tahu seluk-beluknya, Kim Tio Kliu menjadi heran dan merasa di balik hal itu ada sesuatu rahasianya lagi, maka ia sangat ingin melihat bekas-bekas markas Tianmokau itu. Ketika sampai di atas puncak, sementara itu hari sudah dekat maghrib. Dilihatnya di situ tumpukan puing belaka. Hanya masih ada sebuah rumah, walaupun keadaannya sudah bobrok, bahkan temboknya juga berlumut, tapi masih berbendruk rumah yang rada lengkap. Dari dalam rumah itu terlihat ada cahaya api, terang di dalamnya ada orang. Kim Tio Kliu menjadi heran siapakah gerangan yang bersembunyi di situ? Segera ia mengeluarkan ginkangnya yang tinggi, dengan enteng dan tanpa mengeluarkan suara ia memutar ke jendela belakang dan coba mengintip ke dalam rumah. Dilihatnya ada seorang laki-laki berusia tahun 1930-an sedang duduk di lantai dan membuat api unggun. Laki-laki itu memakai baju panjang yang sudah kemal dan mirip seorang pelajar miskin kampungan. Dalam rumah itu kosong melompong, hanya ada sebuah genta besar yang menelungkup di tengah ruangan. Rupanya ruangan itu adalah bekas ruang pendopotian mokau, karena mengalami kebakaran dan perusakan, patung-patung pemujaan di dalam ruangan sudah sama hancur, meja sembah yang juga sudah diperteli orang untuk digunakan sebagai kayu bakar. Agaknya laki-laki itu tidak tahu di luar ada orang mengintip. Saat itu ia sedang mengeluarkan segenggam barang dari sakunya dan ditaruh di atas lantai. Seketika Kim Tio Kliu terkesiap. Kiranya di antara barang-barang itu ada seuntai mutiara yang bercahaya mengkilap, jelas mutiara itu adalah benda mestika yang tiada ternilai. Selain untayan mutiara mestika itu ada belasan metu uang tembaga dan sebilah belati. Diam-diam Kim Tio Kliu membatin, rupanya adalah seorang pencopet yang sedang memeriksa hasil gerayangannya. Terlihat laki-laki itu memegang untayan mutiara mestika biru dan dipandang sejenak, lalu geleng-geleng kepala dan tersenyum getir. Pikir Kim Tio Kliu, rupanya dia merasa hasil curiannya itu masih kurang berharga, dia benar-benar terlalu serakah. Pakaian laki-laki itu sangat jelek, di dalam sakunya hanya berisi belasan metu uang tembaga, tetapi mempunyai seuntai. Mutiara mestika tak ternilai begitu, tidaklah heran kalau Kim Tio Kliu menyangka dia sebagai seorang pencuri. Tio Kliu merasa tiada jeleknya berteman dengan seorang pencuri, maka dengan mengikik geli ia lantas mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam. Keruan orang itu terperanjat dan buru-buru menyimpan kembali barang-barangnya, lalu dengan mata melotot ia memandang Kim Tio Kliu. Hahaha, kau tidak perlu gugup, kita adalah satu kaum, seru Tio Kliu sambil tertawa. Kau bilang apa laki-laki itu menegas. Kau adalah pencuri, aku pun pencuri, sahut Tio Kliu. Di antara kaum kita memang ada sebagian yang tidak kenal setia kawan sesama orang Kango, tapi sekali-kali aku bukan orang yang suka hitam makan hitam, maka kau tidak perlu khawatir palaku. Diam-diam laki-laki itu merasa deli, pikirnya pula, pengemis cilik ini melangkah masuk barulah aku mengetahui kedatangannya, dari ginkangnya ini aku harus mengaku bukan tandingannya. Untung dia bukan musuhku. Baiklah, dia menyangka aku sebagai maling, maka biarlah aku mengakui saja. Segera ia memberi salam dan menjawab, Oh, kiranya kawan sesama kaum, maafkan aku tidak dapat menyuguhkan apa-apa, silakan duduk untuk memanaskan badan saja, nanti ku suguh kau makan ubi bakar. Tio Kliu juga tidak sungkan-sungkan, dengan senaknya saja ia lantas duduk. Setelah menarik napas panjang, lalu katanya wah, alangkah sedap baunya tapi mungkin ada sebuah ubi telah hangus. Perutku memang lagi lapar, harap berikan lebih dulu padaku. Laki-laki itu lantas menyingkap api unggun itu dan mencomet keluar sebuah ubi, katanya awas, sangat panas. Berbareng itu ubi bakar yang masih panas itu terus dilemparkan kepada Kim Tio Kliu, padahal jaraknya dengan kini Tio Kliu sangat dekat, tangan diangsurkan saja sudah sampai, namun dia justru sengaja melemparkan ubi bakar itu. Kim Tio Kliu tahu orang sengaja hendak mengujinya segera tangannya meraup sehingga ubi panas itu tepat jatuh di telapak tangannya. Tanpa berbicara lagi ia lantas mengerogoti ubi bakar itu dan berkata, ehem, walaupun rada hangus sedikit masih boleh juga rasanya. Banyak terima kasih ya. Semula laki-laki itu merasa khawatir kalau Kim Tio Kliu tidak sanggup menangkap ubi yang dia lemparkan itu dan akan terluka tapi sekarang dia menjadi terperanjat sendiri. Pikirnya, usia pengemis cilik ini masih begini muda, mengapa memiliki kepandayan sedemikian lihai? Tampaknya luakangnya juga berada di atasku. Eh, tampaknya hari ini rejekimu tidak jelek, keluarga mana yang telah kau gerayangi? Tanya Tio Kliu kemudian. Satu keluarga kaya yang tidak berbudi, mestinya aku dapat menguras lebih banyak, di luar dogaan baru seuntai mutiar aku sambar lantas ketahuan penghuninya terpaksa aku buru-buru melarikan diri. Manusia itu janganlah terlalu serakah. Hanya seuntai mutiara itu pun sudah cukup untuk kau makan tidur tiga turunan takkan habis. Ucapan laut terada kurang tepat. Jika melulu soal makan is saja untuk apa aku bersusah payah pergi mencuri seuntai mutiara ini. Oh, apa barangkali kau adalah maling budiman yang suka merampas milik orang kaya untuk disedekahkan kepada kaum miskin? Wah, maafkan aku kurang hormat kalau begitu. Sebutan budiman tidak berani ku terima sahut laki-laki itu tertawa. Tapi aku tidak sudi mencuri hanya untuk kepentingan makan minum besar saja. Yang ku lakukan ada alasannya sendiri. Oh, alasan apakah itu? Sudilah memberi penjelasan tanya Tio Kliu. Apakah kau orang yang baru masuk kaum kita tanya laki-laki yang menyerupai pelajar miskin itu? Barangkali kau tidak tahu bahwa pekerjaan seperti kita ini, lama-lama kita akan menjadi kecanduan dan sukar mencuci tangan. Kalau dengan gampang saja kita mengundurkan diri sesudah mendapatkan rejeki yang lumayan, kan sia-sia saja kepandayan yang telah kita pelajari ini. Haha, betul juga ucapanmu. Memang Ki Petpek juga pernah berkata demikian, kata Tio Kliu sambil tergelak. Laki-laki itu terkejut, tanyanya, apakah kau punya Ki Petpek juga melakukan pekerjaan seperti kita ini? Entah locian PWE yang manakah beliau? Dia adalah kakek moyang dari kaum kita ujar Tio Kliu. Si Maling Sakti Ki Hiau Hong, apakah kau pernah mendengar nama ini? Ki Lociampu tak pernah kulihat, tapi namanya sudah lain aku dengar dan kupuja di dalam hati, sahut orang itu. Apakah Lauta adalah murid Ki Lociampu? Aku bukan muridnya, cuma, ya, aku pernah belajar kepandayan mencuri padanya, kata Tio Kliu. Melihat umur Tio Kliu masih sangat muda, maka orang itu merasa ragu-ragu atas keterangannya itu. Dan baru ia bermaksud bertanya nama Kim Tio Kliu, mendadak Tio Kliu mendesis, SSST, dengarkan. Seperti ada orang datang lagi. Apakah teman sekomplotanmu? Laki-laki itu tidak menjawab, tapi lantas pasang kuping dengan cermat. Sekonyong-konyong air mukanya berubah hebat, katanya, yang datang ini mungkin hendak menangkap aku. Lauta, dapatkah kau membantu aku? Kera bagaimana membantu sahut Tio Kliu lah pikir kalau berkelahi saja tidak menjadi soal baginya, soalnya baru saja kenal, kera bagaimana dirinya harus membantu seorang yang belum diketahui asal-usulnya? Mendadak orang itu berbangkit, didekati dan diangkatnya genta raksasa yang menelungkup di tengah ruangan itu, katanya, aku tidak mampu melawan mereka, terpaksa aku harus bersembunyi. Sesudah mereka pergi nanti, tolong kau melepaskan aku keluar dari sini. Habis itu ia lantas menyusup ke bawah dan menutup kembali genta besar itu. Ia telah menjajal kepandayan Kim Tio Kliu maka ia yakin Tio Kliu cukup mampu mengangkat genta raksasa itu. Genta raksasa itu kira-kira bobotnya ada 500-600 kati, diam-diam Kim Tio Kliu harus mengakui tenaga laki-laki itu yang tidak kecil. Tapi dengan lewekang dan guakangnya yang lumayan mengapa begitu ketakutan. Entah kedua orang yang datang hendak menangkapnya itu jagoan lihai macam apa. Padahal dia baru kenal aku dan ternyata sudah percaya sepenuhnya padaku, mau tak mau aku mesti menganggapnya juga sebagai sobat pula. Demikian pikir Tio Kliu. Belum lenyap pikirannya, terlibat dua orang sudah melangkah masuk. Yang seorang adalah Tosu, tangannya memegang hutim, kebut, dan yang lain laki-laki bersenjata kuitotu, golok tebal berkepala setan. Kedua mati si Tosu tampak bersinar tajam, segera Kim Tio Kliu mengetahui dia pasti seorang ahli lawukang, sedangkan muka laki-laki bergolok itu tampak kuning kecokjat coklatan. Kedua pelipisnya menonjol, tampaknya juga seorang jago tangguh golongan siap hei. Hei, siapakah segera laki-laki bergolok itu menegur? Pengemis cilik yang kebetulan lewat di sini, sahut Tio Kliu. Huh, seorang pengemis mengapa datang ke pegunungan sunyi yang tak berpenduduk begini jengek laki-laki itu? Persetan jawab Tio Kliu dengan ketus. Kau sendiri siapa? Berdasarkan apa kau mengurus diriku? Aku suka datang dan tidur di sini, peduli apa dengan kau? Rupanya Tosu baju hijau tadi melihat Kim Tio Kliu bukanlah sembarangan pengemis, segera ia menyela dengan tertawa, Eh, engkau cilik, kau jangan marah. Kami hanya ingin mencari seorang, seorang laki-laki yang berdandan sebagai pelajar miskin, tadi berada di sini bukan? Tentunya kau mengetahui dia bersembunyi di mana? Pelajar miskin apa? Tidak tahu, tidak lihat sahut Tio Kliu kaku. Laki-laki tadi mengorek api unggun dengan goloknya, lalu berkata dengan tertawa dingin, Hektometer, kau pengemis cilik ini memang pendusta, tapi jangan kira bisa membohongi aku. Siapa tadi yang makan ubi bakar bersama kau? Siapa dia, peduli apa dengan kau? Biar tahu juga takkan ku katakan padamu jawab Tio Kliu ketus. Laki-laki itu menjadi gusar dan segera hendak melabrak Tio Kliu. Tapi si Tosu mencegahnya, katanya, melihat gelagatnya si tengik itu pasti berada di sekitar sini, coba kita menggeledahnya. Buat apa bertengkar dengan seorang pengemis cilik begitu? Ya, geledah saja dahulu, bisa jadi dia masih berada di dalam rumah ini, kata laki-laki kecil gesit itu. Rumah berhala bobrok ini memangnya tidak banyak isinya, sekali pandang saja sudah tampak semuanya dengan jelas. Soalnya laki-laki itu masih gemas kepada Kim Tio Kliu, maka sengaja hendak cari perkara sebagai alasan untuk melabrak pemuda itu. Sebaliknya si Tosu tidak ingin membuat onar, dia coba melongok sudut ruangan sana, lalu putar balik dan berkata, bayangan setan saja tidak ada. Marilah kita pergi saja. Saat itu Tio Kliu sedang berbaring kemalas-malasan di atas lantai dengan sebelah tangan menyanggah kepala dan sebelah tangan lain mengupas subi bakar untuk dimakan. Katanya dengan tertawa, Ya, benar, sebaiknya kalian lekas enyah dari sini. Setelah makan kenyang segera aku akan tidur. Kurang ajar kau pengemis cilik ini, aku tidak menyuruh kau enyah sebaliknya kau malah suruh kami enyah teriak laki-laki itu dengan gusar. Hektometer, apa barangkali kau? Mau apa jengek Tio Kliu dengan melirik menghina? Lekas si Tosu menarik kawannya dan berkata, Jauh lo. Sem, apa artinya bertengkar dengan seorang pengemis cilik begitu? Hayolah berangkat. Si Tosu adalah seorang kangowu kawakan, diam-diam-em merasa sangsi terhadap sikap Kim Tio Kliu yang acuh-ta'acuh tanpa gentar itu. Ia pikir, sebabnya pengemis cilik ini sedemikian kepala batu tentu dia mempunyai andalan sesuatu. Seumpam, ilmu silat si pengemis sendiri tidak tinggi, tapi gurunya pasti bukan sembelarangan orang. Tosu itu adalah to'ako dari komplotan mereka, maka laki-laki bergolok itu tidak berani membantah, terpaksa ia ikut menyingkir. Tapi ketika berlalu di samping gentaraksasa itu mendadak ia berhenti lagi, ia mengetuk gentar itu beberapa kali. Rasanya si tengik itu tidak nanti bersembunyi di dalam gentar ini, ujar si Tosu dengan tertawa. Nyata, walaupun si Tosu menyangsikan Kim Tio Kliu, tapi penilaiannya terhadap si jembel cilik ini masih kurang, ia mengira dengan tenaga pengemis ini mana mampu mengangkat gentar sebesar itu. Kalau pelajar tengik itu bersembunyi di dalam gentar dan tiada orang yang mengeluarkannya lagi bukankah ia akan mati kelaparan di dalam situlah kenal pelajar miskin itulah adalah orang cerdik, rasanya tidak sampai berbuat sebodoh itu. Tapi laki-laki tadi agaknya belum terlampiaskan rasa dongkolnya, kembali ia mengetuk berulang kali gentar itu dengan goloknya, katanya, jika dia bersembunyi di dalam biarku bikin anak telinganya pecah tergetar. Mendadak Kim Tio Kliu membalik tubuh, dengan setengah. Berbaring dan setengah berduduk ia menegur, Hai, sudah ku katakan aku akan tidur, aku tidak ingin diganggu orang. Jika kau mengetuk lagi gentar itu, jangan kesalahkan aku bila aku tidak sungkan-sungkan lagi padamu. Laki-laki itu benar-benar tidak tahan lagi terhadap sikap Kim Tio Kliu yang tak kabur itu. Tanpa berbicara lagi ia terus melompat maju, jarinya seperti pisau terus menjojoh ke punggung Kim Tio Kliu. Agaknya laki-laki itu pun tidak ingin mematikan Kim Tio Kliu, yang dia arah adalah moa yang hiat di punggung yang bisa membuat sasarannya menjadi gatal pegal tak tertahankan. Laki-laki itu sengaja hendak menyiksa Kim Tio Kliu, dengan kira demikian ia akan dimintai keterangan. Jiolosa mestinya si Tosu hendak mencegah, tapi ludah terlambat. Biar pengemis cilik ini merasakan kelihayanku mentak laki-laki itu dan jarinya sudah mengenai badan Kim Tio Kliu. Agaknya juga tidak terlalu liai, kata Tio Kliu dengan tertawa dan masih tetap setengah berbaring secara kemalas-malasan seperti tadi, bergerak sedikit pun tidak dan tetap makan ubi bakarnya. Baru lenyap suaranya mendadak terdengar laki-laki itu mengaduh kesakitan, tanpa kuasa tubuhnya terjerembap ke samping cingga menginjak gundukan api unggun. Kiranya Kim Tio Kliu sama sekali tidak balas menyerang, tapi badannya terlindung oleh H.O. Uka Sinkeng yang sakti, ketika jari laki-laki itu mengenai punggungnya, laki-laki itu sendiri merasa seperti kena aliran listrik. Keruan laki-laki itu berjingkrak dan berkau-kau keriku kedua kakinya menginjak gundukan api. Eh, kau kepingin makan ubi barangkali? Tidak perlu berebut, ini ku beri kata Tio Kliu dengan tertawa. Berbareng ia comot sepotong ubi yang masih panas penuh arang berapi itu tem dijejalkan ke mulut laki-laki tadi. Tentu saja laki-laki itu tambah kebuakan dan gelagapan karena mulutnya terbakar oleh ubi yang panas, sampai-sampai ai matanya meleleh keluar. Nah, bagaimana? Enak tidak Eiji? Tio Kliu tertawa. Laki-laki itu menjadi murka, golok yang masih dipegangnya itu terus dibacokkan sambil menggerung, biarku mampuskan kau. Permainan golok laki-laki itu benar-benar secepat kilat, baru saja mulutnya mengucapkan satu kalimat itu, sekaligus goloknya sudah membacok dan menahas secepat kilat sebanyak 6x6 sama dengan 36x. Hi, hi, jangan main-main, ini bukan guyon, jika kena GT, lokmu ini bisa berawai seru Tio Kliu. Sekaligus menyerang 36x, tapi ujung baju Kim Tio Kliu saja tidak dapat disenggolnya, laki-laki kecil cekatan itu menjadi terkesima sendiri. Aha, ternyata kau memang benar hanya berguyon saja dengan aku, seru Tio Kliu tertawa, baiklah, kalau terima pantasnya balas memberi juga, marilah kita main-main lagi. Berbareng itu tangannya terus mengusap ke depan. Belum sempat laki-laki itu menghindarkan diri, tahu-tahu mukanya sudah kena diusap oleh tangan Kim Tio Kliu yang penuh lem ubi bercampur di buarang, keruan seketika muka laki-laki itu berubah menjadi seperti badut. Melihat Kim Tio Kliu berulang-ulang mengunjukkan kepandainya yang hebat, kejut si Tosu sungguh tak terperikanlah kualir Tio Kliu menyerang lagi. Maka cepat ia memburu maju, kebutnya digentak sambil membentak, jangan berlagak, pengemis cilik. Kebut yang digentak itu benang-benang. Kebutnya lantas mekar sehingga Kim Tio Kliu seperti terkurung oleh beribu-ribu jarum tajam yang mengancam seluruh hiatu di tubuhnya. Terkesiap juga Kim Tio Kliu, diam-diam ia mengakui Tosu itu seorang jago pilihan juga. Maka ia pun tidak berani memandang enteng pada musuh, mendadak ia bersuit, kebut si Tosu kena ditiup sehingga kusut bertebaran membalik. Kepandaian bagus seru si Tosu sambil menggertak lagi kebutnya sehingga ujung kebut dapat dihimpun kembali. Lalu digunakannya sebagai boan keampit untuk menusuk ihgi hiat di dada Kim Tio Kliu. Kebut adalah benda lemas, tapi si Tosu mampu menggunakannya sebagai boan keampit untuk menutuk, maka dapatlah diduga lekangnya pasti cukup lihai. Segera Kim Tio Kliu juga memuji bagus, berbareng lengan bajunya mengebut untuk mematahkan tutukan si Tosu. Laki-laki bergolok tadi tidak tinggal diam, segera ia pun maju lagi dan berseru, pengemis cilik ini pasti begundal si tengik itu, jangan kita lepaskan dia. Sudah tentu, mana bisa kubiarkan kau dirugikan mentah-mentah olehnya ujar si Tosu. Walaupun gentar juga terhadap kepandaian Kim Tio Kliu, lapi demi membela kehormatan kawannya, terpaksa ia mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mengebut Kim Tio Kliu. Meski kepandaian laki-laki itu jauh di bawah Kim Tio Kliu, tapi ilmu silat si Tosu sangat tangguh. Kim Tio Kliu dipaksa menghadapi serangan lihai si Tosu sehingga golok laki-laki itu lambat laun merupakan ancaman juga baginya. Suatu ketika si lelaki melihat ada kesempatan baik, segeni ia membacok dari belakang. Tapi dengan mendengarkan suara angin, tanpa menoleh Kim Tio Kliu lantas mencetik ke belkang. Kering, golok laki-laki itu terpental. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa kebut si Tosu menyambar pula dari depan, ternyata suatu tipu mengebut hiatu yang amat lihai. Lekas Tio Kliu menggeser ke samping dengan Tianla Po Hoat. Berbareng kedua telapak tangan dengan tenaga imdan yang diputar terus didorong ke depan, tenaganya menjadi syak oj lemas dan satu kuat, kedua tangan saling bertarikan sehingga laki-laki bergolok itu terseret maju dengan sempoyongan, goloknya membacok tapi hampir mengenai temannya sendiri. Tosu baju hijau mendadak bersuara heran dan cepat milangkah mundur, bentaknya, pengemis cilik, apakah kau anak murid Tianmokau? Huh, Tianmokau apa? Tidak nanti aku sudi menjadi murid agama liar begitu jenge Kim Tio Kliu. Kau berani sembarangan omong, ini rasakan pukulanku. Alangkah heran dan kejut si Tosu. Setelah mematah kafce serangan Kim Tio Kliu itu, kembali ia bertanya pula, kau bukan murid Tianmokau, tapi mengapa mahir ilmu silap ajaran Tianmokau? Haha, sungguh lucu, kau tidak kenal ilmu silatku sel merusnya jangan sembarangan mengoceh sahut Tio Kliu sambil bergelap tertawa. Berbareng pukulan berantai dilontarkan lagi sehingga si Tosu kerepotan menangkisnya. Kim Tio Kliu tidak tahu bahwasannya bukan tidak beralasaf si Tosu baju hijau mengira dia adalah murid Tianmokau, karena Lesenglem juga pernah meyakinkan ilmu silat warisan Kyaopakbeng, sedangkan ilmu silat Kim Si'i adalah peleburan dari berbagai inti ilmu silat macam-macam aliran, terutama ilmu silat tinggalan Kyaopakbeng adalah saka gurunya dan lewekang Tian Sanpei sebagai dasar latihan. Tadi Kim Tio Kliu menggunakan jurus Imbiang Xiang Chong Chiang yang merupakan ilmu silat ciptaan Kyaopakbeng, jurus ini pernah dilihat si Tosu dari temainan Tianmokau Chu pada kira-kira lebih 20 tahun yang alu. Begitulah si Tosu menjadi lebih sangsi, pikirnya, jika pegemis cilik ini adalah murid Tianmokau rasanya diatakan rani mencaci maki kepada perguruannya sendiri. Tapi aneh liga mengapa ilmu silatnya serupa dengan golongan Tianmokau? Karena rasa sangsinya itu, si Tosu semakin ingin menang pehidup-hidup Kim Tio Kliu untuk ditanyai asal-usulnya, lauk kepandayan Kim Tio Kliu tidak lebih rendah daripadanya, ia juga dapat melihat kelemahan Kim Tio Kliu yang kurang engalaman, maka dia memakai siasat mengulur waktu dengan ijuan melemaskan tenaga Kim Tio Kliu, lama-kelamaan tentuan ada kesempatan baik dan sebagai pihak pengeroyok tentu pet memanfaatkannya. Di luar dugaan bahwa Kim Tio Kliu juga tidak bodoh, ia upihak lawan hendak membuat tenaganya habis, maka seera, ia mengubah kera bertempurnya, ia mengeluarkan Tianmokau untuk main petak umpet dengan kedua pengerubutnya. Sejenak kemudian, diam-diam Kim Tio Kliu berpikir, su busuk ini berkepandayan tidak lemah, aku tidak tahu seluk-luknya pula, jika aku mengeluarkan jurus-jurus mematikan dan salah membunuh dia, mungkin malah bisa membuat ruyam urusan. Melihat keraguan Kim Tio Kliu itu, si lelaki kecil gesitlahnya mengira Kim Tio Kliu sudah mulai kedar sehingga di abah gencar menyerang. Tiba-tiba Kim Tio Kliu mendapat akal, pikirnya, keparat is sangat kurang ajar, biar aku bercanda dengan dia. Mendadak ia pura-pura sempoyongan dan memberi lubang gilawan. Laki-laki kecil itu menjadi girang, ia menubruk maju dan mengacok. Sebenarnya gabungan mereka berdua boleh dikata dapat bekerja sama dengan sangat rapat, sehingga Kim Tio Kliu agak repot untuk menjatuhkan mereka satu persatu, tapi sekarang dia menerjang maju sendirian. Seketika ia menjadi kehilangan bala bantuan, hal ini memang yang diharapkan Kim Tio Kliu. Lekasi Tosu berseru, awas. Namun sudah terlambat, sedikit menggeser, secepat kilat Kim Tio Kliu sudah memutar ke belakang laki-laki itu. Ketika laki-laki itu merasa bacokannya mengenai tempat kosong, tahu-tahu kuduknya terasa panas gatal tak terkatakan. Kiranya dengan pelahan Kim Tio Kliu mencubi tengkutnya. Waktu kebut si Tosu menyambar untuk menolong sudah tidak keburu lagi, Kim Tio Kliu sempat menangkisnya dengan kebasan lengan bajunya, serunya tertawa, sudah lama juga kita bertempur dan sudah waktunya kita mendapat hiburan, sebentar boleh kau menonton joget monyet. Mendadak laki-laki tadi berjingkrak-jingkrak dengan lagak sangat lucu sambil mengeluarkan suara dengusan aneh, seluruh badannya terasa penuh kutu, gatalnya tidak kepalang. Keruan si Tosu terperanjat, serunya, Jiolosam, kenapa kau? Namun laki-laki itu masih terus berjingkrak-jingkrak seperti orang gila, mana dia sempat menjawab, hahaha tidak apa-apa masakah jiwanya sampai celaka? Kau jangan khawatir, demikian Kim Tio Kliu mengolok-olok dengan tertawa aku cuma membalas kebaikannya tadi sekalian menyuruh dia menjoget monyet bagimu. Kiranya Jiolosam itu telah ditutup ihgi hiatnya oleh ilmu tiam hiat Kim Tio Kliu yang tiada bandingannya tadi laki-laki itu pernah menyergap Kim Tio Kliu dan bermaksud menutup ihgi hiat di punggungnya, sekarang dia sendiri berbalik kena ditutup oleh Kim Tio Kliu pada hiatu yang sama maka Tio Kliu mengatakan hanya untuk membalas kebaikannya. Saking tak tahan akan rasa gatalnya, akhirnya laki-laki itu melepaskan goloknya kedua tangannya mencakar badannya sendiri sehingga baju terobek dan kulitnya babak belur. Jiolosam, kita tak bisa mengalahkan orang, jangan membuat malu lagi di sini, kata si Tosu kemudian. Segera ia menyeret laki-laki itu dan berlari pergi. Hahaha selamat jalan ya aku tidak mengantarlah seru Kim Tio Kliu sambil terbahak-bahak. Lalu ia berpaling kembali dan berkata, nah, kawan copet, sekarang kah sudah boleh keluar. Habis itu ia lantas mengangkat gentaraksasa itu. Tiba-tiba terlihat berkelebatnya sinar api yang dipadamkan. Kiranya orang itu memegangi sebuah batu api, wajahnya tampak termenung-menung seperti orang linglung dan masih duduk di situ. Hi, kenapakah kau tegur Tio Kliu? Susing atau pelajar itu seperti baru sadar dari bermimpi, sejenak baru berkata, harap kau menelungkupkan gentar itu lagi, biar aku bersembunyi sebentar pula. Keruan Kim Tio Kliu bertambah heran, katanya musuhmu sudah lari semua buat apa kau ingin bersembunyi lagi? Penyakit malingku kamu, sahut Susing itu tertawa. Tergerak pikiran Kim Tio Kliu, di luar tahu sasarannya ia merogoh saku Susing itu dan mendapatkan sepotong batu api tens di ketik bersinar. Hi, apa yang kau lakukan seru Susing itu ketika sadar barangnya telah dicopet? Jangan khawatir, kata Kim Tio Kliu dengan tertawa bukan maksudku hendak hitam makan hitam, mutiara masih berada di dalam sakemu, aku hanya pinjam pakai batu api ini saja. Susing itu melengak, tapi lantas berkata pulau, pahamlah aku. Tentu kau menduga adanya rahasia itu. Banyak terima kasih atas bantuanmu tadi, memangnya aku tidak bermaksud menutupi rahasia ini. Kau paham tapi aku tidak paham, namun kau pun tidak perlu menjelaskan, aku membantu kau hanya berdasarkan setia lawan sesama golongan dan tidak ingin memperoleh sesuatu balas jasa rahasia apa-apa. Rupanya kau salah paham maksudku, laut T, kata Susing itu. Hahaha, kau pun salah paham agaknya, sahut Tio Kliu. Aku tidak ingin penjelasanmu, aku tidak ingin mendapat balas jasamu. Sebab, hehehe, masakah aku sendiri tidak dapat melihatnya sendiri? Habis berkata ia terus membalik gentaraksasa itu dan diterangi dengan batu api tadi, lalu jengeknya, Hah, kiranya demikian. Kiranya di dalam dinding gentaraksasa itu banyak terukir tulisan, setelah membaca beberapa baris saja Kim Tio Kliu lantas tahu tulisan itu adalah Tok Keng Pit Kip, rahasia ilmu-ilmu berbisa, tinggalan Tian Mokau. Rupanya si Susing menemukan rahasia ilmu itu di dalam gentaraksasa hingga dia kesengsem membacanya. Tian Mokau memiliki tiga jilid Pek Tok Chin Keng, kitab pelajaran seratus bisa, yang diukir semua di dinding dalam gentaraksasa itu, kata si Susing. Ilmu silat Tian Mokau sangat luas dan tidak cuma terbatas ilmu menggunakan racun saja. Namun ilmu silat yang lain belum tentu dapat mengungguli ilmu silat dari aliran-aliran persilatan terkemuka yang lain, hanya Pek Tok Chin Keng ini benar-benar merupakan ilmu yang tiada bandingannya di dunia persilatan. Laut te, boleh kau menurunnya dengan lengkap. Kau sendiri yang menemukan ukiran itu dan tidak dapat dianggap sebagai balas jasaku kepadamu. Pek Tok Chin Keng milik Tian Mokau itu asalnya adalah sebagian dari rahasia ilmu silat ciptaan Kiao Pak Beng, tapi waktu Kim Sih mengambil kembali kitab itu dari Le Seng Lem, karena dia bercita-cita mencintakan ilmu silat yang baik dan jujur, maka Pek Tok Chin Keng yang ganas itu lantas dimusnahkan olehnya, hanya inti sari kitab itu telah disaring dan diambil. Kemudian sesudah ia menjadi seorang pencipta tersendiri, kitab ilmu peninggalan Kiao Pak Beng itu dibakarnya di depan makam Le Seng Lem. Kim Sih sendiri tidak pernah mempelajari Pek Tok Chin Keng itu, dengan sendirinya Kim Tiok Liu juga tak pernah mendengar nama kitab itu. Hanya dalam pandangan Tiok Liu betapapun Tian Mokau adalah suatu agama golongan jahat. Sudah tentu ia tak sudi mencuri belajar ilmu silat dari golongan siapa itu. Begitulah Tiok Liu lantas mendengus dan berkata, meski aku suka mencuri, tapi barang yang kuincar juga mesti pilihan. Kalau barang demikian rasanya masih tiada harganya buat dicuri olehku. Tidak, kau belum melihatnya dengan jelas, kata Susing itu. Di dalamnya tidak melulu berisi ilmu dari golongan rendah saja. Sudah tentu kita tidak sudi mencelakai orang dengan racun, tapi tiada jeleknya mempelajari sedikit agar bila kita diserang dapat balas menyerang dengan kera yang sama. Jika kau suka belajar boleh kau mempelajari sendiri, aku tidak punya minat, sahut Tiok Liu hambar. Jika demikian, jadi kau pun tidak mau membantu aku lagi tanya si Susing. Dengan gampang aku dapat bantu menelungkupkan lagi enta itu, tapi aku tidak ada tempo buat menunggui kau, sahut Tiok Liu. Toh sekarang genta ini sudah terbalik, kau boleh merangkak ke dalam dan membaca sepuas-puasmu. Tapi mendadak Susing itu memejamkan mata, mulurnya Pak Komat Kamit sejenak, kemudian ia membuka matu dan berkata dengan tertawa untung aku sudah dapat mengingat semuanya. Aku tidak perlu membacanya lagi. Tampaknya tadi di aku hatir melupakan sebagian isi Pek Tok Chin Keng itu, maka ia ingin membacanya sekali lagi. Tapi kini sesudah dia dapat menghapalkan di luar kepala dengan sendirinya ia tidak memerlukan bantuan Kim Tiok Liu lagi. Kim Tiok Liu berbalik terkejut, pikirnya sungguh tidak nyana orang ini memiliki daya ingatan sedemikian bagus. Tapi dia berani mencuri belajar ilmu racun dari siapai sehingga sukar untuk dipastikan apakah jiwanya baik atau jahat. Ai, sobat yang sukar diduga begini ada lebih baik tidak kudekati saja. Tiba-tiba Susing itu berkata pula, bagaimana kalau kau jemembantu suatu urusan lain pada aku? Bantu urusan lain apa Tiok Liu menegas? Musnahkan genta ini, sahut si Susing. Sendirian rasnya aku tidak sanggup. Mengapa genta ini harus dimusnahkan supaya tidak diketemukan orang jahat? Diam-diam Kim Tiok Liu tertawa dingin, pikirnya, kau sendiri baik atau jahat juga belum ku ketahui. Mungkin ini cuma alasanmu agar kau sendiri yang dapat mengangkangi ilmu racun dari Tian Mo Kau ini. Lantaran umbul rasa sangsinya sehingga Kim Tiok Liu tambah memandang hina kepada Susing itu, segera ia menggeleng dan menjawab, Tidak, aku tidak mau membagi rejeki dengan kau, pekerjaan memusnahkan bukti juga aku tidak mau berbuat. Memusnahkan bukti, ucapan ini sungguh menarik, Ujari Susing itu tertawa. Tapi ini adalah bukti yang berbisa, apa salahnya kalau dimusnahkan? Cuma, ya, kalau kau tidak suat membantu juga aku tidak dapat memaksa, terpaksa harus kulakukan sendiri. Habis berkata ia lantas mengangkat genta itu dan keluar dari kelenteng bobrok itu. Timbul juga rasa ingin tahu Kim Tiok Liu, kira bagaimana Susing itu akan memusnahkan genta raksasa itu. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba Susing itu menoleh dan memanggil, hari masih belum terang tanah, tentunya kau tidak buru-buru hendak berangkat bukan? Aku tidak minta kau memusnahkan genta ini, tapi mengundang kau mengantar layonnya saja, bagaimana? Mendengar ucapan yang jenaka itu Kim Tiok Liu menjadi tertawa, katanya, baiklah, bukan mengantar layonmu, tapi mengantar layon genta adalah sesuatu yang serba baru, akan kuiringi kau. Sambil berjalan Susing itu menghela nafas, katanya, bicara terus terang, sesungguhnya aku siap untuk mati setiap waktu, apakah ada orang akan mengantar layonku atau tidak bukan soal bagiku. Laut T, tadi kalau tidak mendapat pertolonganmu tentu jiwaku sudah melayang di tangan kedua orang itu. Sebab itu, meski kau cuma menolong aku satu kali saja dan kelak tidak sudi menolong lagi, toh aku tetap sangat berterima kasih padamu. Ya, aku menjadi pikun, masakah sampai sekarang aku masih belum mohon tahu namamu yang terhormat? Aku toh tidak ingin balas jasa de arimu, buat apa tanya namaku segala? Pertemuan secara kebetulan saja, sudah berpisah ya sudah. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud membalas budimu. Tapi aku pikir, hehehe, ku pikir. Apa yang kau pikirkan? Katakan saja terus terang kata Intiok Iiu dengan melotot. Begini, kepandayanmu dalam hal menggerayangi barang, orang lain jauh lebih mahir daripada aku, aku tidak iri, sebaliknya aku terima mengaku kalah. Maka aku pikir, kepandayanmu yang hebat ini kalau tidak dipergunakan dengan baik, kan sarang rasanya. Eh, barangkali kau bermaksud berkomplot dengan aku, bukan? Benar, tapi aku tidak tahu nama dan tempat kediamanmu, kemana aku harus mencari kau. Banyak teman banyak bagian, kalau ada rejeki masakah iku sendiri tak bisa mencurinya, buat apa berkomplot dengan kau enam. Ah, rupanya kau terlampau memandang remeh padaku. Memang kepandayan mencuri kau lebih hebat dari aku, tapi lubang-lubangnya, sasarannya aku lebih paham. Jadi kalau kau berkongsi dengan aku, bukankah akan menguntungkan kau? Karena tidak tahu orang bersungguh-sungguh atau cuma berkelakar, diam-diam Kim Tiok Iiu merasa Susing itu rada aneh dan sukar dirabah. Tiba-tiba ia mendapat akal untuk mengetahui asal usul Susing itu dengan menumpang alamat Kang Hei Tian, coba apakah Susing ini berani mencarinya ke sana atau tidak. Maka ia lantas berkata, jejakku tidak menentu, jika kau ingin mencari aku juga tidak sukar, kau boleh datang ke rumah Kang Hei Tian di Tong Pengkoan, di sana setiap saat kau dapat mencari kabar tentang diriku. Namaku Kim Tiok Liu, Kang Hei Tian adalah sobatku yang paling karib. Karena melihat umur Kim Tiok Liu masih sangat muda, Susing itu merasa sangsi, dengan tertawa ia berkata, hahaha, kiranya saudara adalah sahabat baik Kang Tai Hiap, maafkan jika aku kurang hormat. Apakah kau kira aku membual? ia tanya Tiok Liu dengan kurang senang. Tidak, sekali-kali aku tidak punya pikiran demikian, sahut Susing itu tertawa. Eh, ada urusan lagi yang akan ku bicarakan dengan kau bila kita sudah menyelesaikan genta ini. Melihat orang dapat berlari secepat terbang meski dengan mengangkat genta sebesar itu, mau tak mau timbul rasa suka Kim Tiok Liu, pikirnya, kepandaian orang ini cukup hebat juga. Silatnya yang suka bebas lepas ini sangat mencocoki. Seleraku, cuma sayang asal-usulnya belum diketahui dan tidak enak untuk diajak bergaul.